TOHG Season 62, Tahap Eksekusi Dewa Shane Woodcutter mengetuk kepalanya dengan keras dan berkata dengan marah, di mana sikap saya. Bagaimana saya bisa meletakkan tangan pada junior? Jika saya melakukannya, orang lain bisa saja datang dan membunuh Anda juga. Jika generasi yang lebih tua membunuh murid saya dan aku membunuh murid mereka, bukankah generasi muda semuanya akan mati jika kita terus membunuh seperti ini? Peraturannya tidak bisa dilanggar. Ketika Zehuali dan Kijui mendengar ini, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka memandang Kinmu yang dipukuli dan mereka merasa senang di hati mereka. Layani kamu dengan benar. Kinmu menggosok memar di kepalanya dan mengangguk. Itu benar. Tapi Furiluo meletakkan tangannya di atasku dan bahwa Cisi juga ingin meletakkan tangannya di atas kita. Itu sebabnya aku memberikan Furiluo kapak kedahinya, dia juga tidak pergi ke laut. Dia hanya menggunakan seni surgawi untuk menculikmu dan tidak benar-benar ingin meletakkan tangannya di atas kamu. Jika tidak, kamu tidak akan aku tidak hidup sampai sekarang. Shane Woodcutter berkata dengan acu tak acu, saya awalnya ingin Anda menyingkirkan dua bocah ini tetapi saya rasa Anda mungkin tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Oleh karena itu, saya membiarkan Cisi pergi. Cisi tidak mengikuti aturan tetapi karena saya memberinya makan darah dan dia tidak punya apa-apa, dia tidak akan berani memprovokasi saya, dia hanya akan minum darah dari dua bocah itu. Wajah Zehuali dan Kijui menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Kinmu tersenyum dan berkata, Guru Suci, tidak perlu menakut-nakuti mereka, biarkan mereka meninggalkan bintang abnormal ini. Shane Woodcutter berkata dengan heran, Anda masih ingin meminjam tangan saya untuk mengorbankan mereka dengan pisau, mengapa Anda ingin saya membawanya sekarang. Cisi adalah orang yang diasingkan, ia membawa tanggung jawab yang berat dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan dengan caranya. Dia pasti akan datang dan menemukan mereka untuk minum darah mereka. Mereka pasti akan mati dan itu tidak akan melanggar aturan saya jika Cisi adalah orang yang membunuh mereka. Itu juga akan sesuai dengan niat Anda jadi mengapa tidak. Kinmu berkata dengan benar, saya hanya menakuti mereka sebelumnya, saya tahu Guru Suci tidak akan pernah menggunakannya sebagai pengorbanan untuk pisau. Guru Suci memiliki bantalan Guru Suci, saya sebagai Kaisar Manusia dan juga Guru Pemuja Iblis Surgawi, saya juga punya kendali sendiri. Brother Ki, Senior Brother Li adalah lawan saya dan bukan Guru Suci, jika saya ingin mereka mati, itu akan menjadi tangan saya. Jika Guru Suci meminjam tangan Cisi untuk membunuh mereka, itu bertentangan dengan hati Dao saya. Shane Woodcutter menunjukkan ekspresi kagum dan dia memuji, ketika saya mengatakan untuk meminjam tangan Cisi untuk membunuh mereka, itu juga ujian kecil untuk Anda. Jika Anda setuju, saya akan memandang rendah Anda. Bagus, saya akan mengirim mereka kembali ke Luofu Heaven. Kinmu membungkuk ke arah Zehuali dan Kijui. Kalau begitu, aku tidak akan melihat kedua saudara senior pergi. Meskipun kita bertarung, aku juga mengagumi kemampuan keduanya. Aku tidak ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuhmu, aku secara pribadi akan memegang pisauku beberapa hari yang lalu dan mengirim kedua saudara senior di jalan Anda. Zehuali dan Kijui membungkuk satu demi satu. Zehuali berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Kin benar. Kamu membunuh temanku, jadi aku harus membunuhmu. Jika kamu mati di bawah pisauku, aku akan mematahkan pisauku dan menangis sedih untukmu. Kijui memikirkan dan melemparkan sembilan pedang terbang. Kamu tidak perlu mengembalikan cermin itu kepadaku, kita akan bertarung adil dan menghormati hari lain. Kamu telah menang kali ini, aku terkekang dan tidak berani mengambil nyawamu. Aku hanya ingin memperbaiki kamu di tempat dalam pertempuran kita berikutnya, aku pasti tidak akan mudah. Kinmu menyimpan pedangnya dan pedang terbang itu terbang untuk menusuk pelet pedang. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kamu berdua, selamat tinggal. Ketika kita bertemu lain kali, jangan mudah. Aku tidak akan. Keduanya berkata serempak. Sein Woodcutter menyapu lengan bajunya dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk berubah menjadi seni surgawi teleportasi, membawa dua orang dan berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk bergegas ke langit dari bintang abnormal ini. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat cahaya yang mengalir berubah arah di langit, bergerak ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana itu terbang ketetapi ketika cahaya yang mengalir mendarat, itu haruslah surga luofu. Sein Woodcutter melempar kasing kecil dan berkata, mari kita lihat apa lagi yang ditinggalkan kakak laki-laki Anda. Kinmu melompat kaget dan dia bingung. Dia takut bahwa pisau eksekusi misterius dewa akan habis ketika kasus itu jatuh ke tanah. Saat dia memelukes dengan erat, rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Sein Woodcutter mengeksekusi seni teleportasi dan membawanya ke menghilang. Seni surgawi teleportasi Heavenly Saint Chult berasal dari Sein Woodcutter. Meskipun dia bukan orang terkuat, dia adalah orang dengan bakat tiada taraf. Dia bisa menciptakan banyak seni dan mantra surgawi yang aneh dan aneh jadi hanya dari mantra langka di Great Education Heavenly Devil Scriptures. Orang bisa tahu seberapa tinggi pencapaiannya di jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Namun, pengetahuan adalah apa yang membuatnya, pengetahuan juga yang menghancurkannya. Dia terlalu berpengetahuan dan dengan demikian, sulit baginya untuk terampil dalam teknik tertentu. Kemampuan dalam kultifasinya tidak mencapai ranah yang sangat tinggi. Ketika Kinmu menyentuh tanah lagi, dia melihat bahwa dia telah kembali ke kuil pada tahap eksekusi dewa. Dia butuh waktu lama untuk melarikan diri dari sana namun hanya butuh sepersekian detik untuk kembali. Sein Woodcutter berjalan ke Ola dan Kinmu juga buru-buru mengikuti. Dia melihat Sein Woodcutter sedang memeriksa formasi yang ditinggalkan oleh Founding Master dan setelah beberapa saat, Sein Woodcutter mengangguk. Informasi yang dia tinggalkan memang 35.000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 35.000 tahun yang lalu? Kinmu menunjuk mural di dinding dan dia berkata, Guru suci, ini adalah atlas bintang 35.000 tahun yang lalu. Sein Woodcutter berjalan dan memeriksa atlas bintang. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan dia berkata, ini adalah langit berbintang yang dapat diamati 35.000 tahun yang lalu di Laut Selatan Reruntuhan Besar. Atlas bintang ini seharusnya ditarik oleh orang yang selamat dari Crimson Light Era bagi mereka untuk digunakan sebagai panduan untuk kembali ke tanah air mereka. Kinmu mengangguk. Itu dugaan murid juga yang telah menghapus era cahaya merah seharusnya menjadi surga selestari sekarang. Aku merasa kakak senior terus melacak untuk mencari tahu tentang sejarah dan kebenaran surga selestial ini, oleh karena itu dia telah meninggalkan kita semua petunjuk ini. Dia ingin menetapkan pahala untuk menjadi orang suci. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak tahu apa hal bodoh yang dia lakukan. Semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin banyak bahaya yang dia hadapi. Untuk menempatkan dirinya dalam bahaya itu benar-benar bodoh, bagaimana dia bisa menjadi orang suci seperti ini. Dia menjadi lebih marah dan lebih marah saat dia berbicara dan nadanya secara tidak sadar menjadi lebih keras juga. Meskipun dia tampaknya tidak peduli tentang murid ini, kekhawatirannya masih tersembunyi dalam tindakan dan kata-katanya. Dia hanya tidak mengatakannya. Katamu dia masih memiliki peta geografis, di mana peta-peta ini? Tanya Sein Woodcutter. Kinmu membalik-balik karung taoti dan mengeluarkan beberapa cetak biru. Peta geografis yang ditunjukkan kakak senior itu sangat rumit sehingga saya menariknya karena takut melupakannya. Peta ini adalah peta geografis reruntuhan besar dan ditandai di atasnya adalah desa naga tempat penatua King Huang berada. Dan ini peta di sini adalah bintang abnormal, tempat yang ditandai adalah tahap eksekusi dewa ini. Woodcutter memandangi dua peta geografis ini sebelum meletakkan sisanya untuk melihatnya satu per satu. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi muram. Petik dua koma tanda seru. Mengapa kamu ingin pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Bahkan aku tidak berani melangkah di tempat-tempat ini. Dia marah dan bangkit untuk mondar-mandir. Hanya suara gemerisik pakaiannya yang bisa terdengar di kuil dan tatapan Kinmu tidak bisa menangkapnya sama sekali. Aku tidak dapat menemukannya sekarang. Aku diikat oleh masalah-masalah agung Kaisar Surga. Tetapi kamu masih membuat masalah seperti itu. Bagaimana kamu berharap aku berpisah untuk menyelamatkanmu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kinmu tiba-tiba berkata, Guru suci, karena kakak senior telah menggambar semua foto-foto ini dan menandai tempat-tempat penting. Dia pasti pernah ke tempat-tempat berbahaya ini sebelumnya dan meninggalkan petunjuk di sana untuk kita temukan. Saya merasa bahwa kakak senior adalah pasti masih hidup. Shane Woodcutter sedikit terkejut dan dia berhenti mondar-mandir. Dia bergumam. Apa yang Anda katakan itu logis, itu logis. Menjadi khawatir telah mengaburkan penilaian saya dan saya tidak memikirkan hal ini. Dia pasti masih hidup. Jika dia masih bisa menggunakan pasir bintang untuk menggambar peta geografis ini, itu berarti dia masih di dunia. Orang yang mengkhawatirkan ini. Kinmu merasakan kehangatan di hatinya dan dia tersenyum. Guru sangat khawatir dengan muridmu, jadi bagaimana mungkin seorang murid tidak membayar kebaikan tuannya. Agar Guru suci begitu khawatir untuk kakak senior, jika aku juga kehilangan satu hari, Guru suci pasti juga akan sangat khawatir untuk saya. Kamu terlalu banyak berpikir, jangan egois. Shane Woodcutter menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu mati di ujung cakrawala, aku tidak akan pergi dan menemukan kamu atau bahkan merindukanmu. Jika kamu adalah pembuat onar seperti kakak laki-laki senior kamu, kamu bisa mati lebih jauh untuk semua yang aku peduli. Kinmu berkata sambil tersenyum, lidah tajam tetapi hati yang lembut. Di mana tepatnya kakak lelaki senior mencari, mengapa dia belum kembali. Berapa banyak yang diketahui oleh Guru suci tentang pendiri kaisar, kaisar tinggi, cahaya merah, nagahan, surga-surga ini yang sudah musnah. Tidak banyak. Shane Woodcutter menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu banyak, kita tidak akan tertangkap basah. Pendiri kaisar tidak akan bersembunyi di Charefree Village sampai sekarang. Semua dinasti masa lalu tiba-tiba hancur selama momen paling makmur mereka dan pasti ada banyak rahasia di dalam menunggu untuk terbongkar. Dia menghela nafas dan berkata, aku ingin pergi ke Charefree Village untuk bertanya pada Founding Emperor mengapa dia tidak ingin kembali, mengapa dia tidak mau bertarung lagi. Namun aku juga tidak tahu jalan menuju desa Charefree. Jika kamu pernah kembali ke Charefree Village suatu hari, bantu aku bertanya padanya. Kinmu mengangguk. Murid pasti akan bertanya padanya. Shane Woodcutter berkata, hancurkan peta-peta geografis ini. Kakak laki-laki Anda yang lebih tua tidak tahu seberapa parahnya dan hanya tahu bagaimana cara menerobos. Jika Anda mengikutinya untuk menemukan kebenaran, Anda pasti akan mati. Kinmu mengungkapkan senyum, peta geografis ini sudah semua ada di kepala murid. Shane Woodcutter menatapnya dan Kinmu tersenyum diam-diam. Shane Woodcutter mendengus dan menyapu lengan bajunya saat dia berjalan keluar dari kuil. Dia memeriksa sekeliling dan melihat banyak mayat dewa di tangga batu. Tahap eksekusi dewa ini adalah tahap eksekusi dewa di surga-surga dari seorang praktisi kuat kaisar tahta. Itu telah dinaikkan menjadi kutukan besar yang bahkan lebih ganas daripada pisau ini dalam kasus ini. Gunung ini tidak menguntungkan, yang terbaik untuk menghancurkannya. Biarkan aku memotongnya dengan satu kapak dan lihat apakah masih bisa menelan darah para dewa. Di belakangnya, kapak besar itu berputar dengan dengungan dan bangkit dari punggungnya. Kapak berangsur-angsur naik dari punggungnya dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan kekuatan surgawi yang meluap, bila kapak menghadap ke bawah saat menggantung di langit. Shane Woodcutter berkata dengan tenang, turun gunung dulu, aku akan membelah gunung ini. Kinmu tidak berani mengabaikan kata-katanya. Dia buru-buru turun gunung. Saat dia berjalan ke tangga batu, dia mendengar gemuruh dari belakang dan Kinmu buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat tiga kepala dan enam lengan Cisi menyerang ke arah Shane Woodcutter. Shane Woodcutter tampaknya tidak memperhatikan dan ketika Cisi bergegas ke wajahnya, dia tiba-tiba membuka lima jari untuk menyambut serangan Cisi. Sejumlah rune meledak dari telapak tangannya dan mereka berputar. Sebelum serangan Cisi bahkan bisa mendarat di atasnya, tiba-tiba Cisi menghilang. Shane Woodcutter mengangkat tangannya dan meraih kapak besar yang masih tergantung di belakangnya. Dia berdiri di samping Kinmu yang tercengang dan berkata, apa yang kamu lihat kosong? Ini adalah tahap eksekusi dewa dari praktisi kuat kaisar tahta, aku tidak bisa membaginya. Aku hanya melakukannya untuk memancingnya keluar. Kinmu buru-buru menyusulnya dan memeriksa. Kalau begitu, kemana guru suci mengirim Cisi? Shane Woodcutter mengungkapkan senyuman. Supreme Emperor Heaven, wilayah ras iblis. Dia memiliki dendam dengan ras iblis yang sedalam laut. Kinmu tertegun dan dia tiba-tiba membungkuk ke tanah sambil berkata dengan tulus, murid telah belajar. Saya pasti akan belajar dengan baik dan tidak mengecewakan ajaran guru suci. Saya akan bekerja keras untuk menjadi guru sekte suci surgawi yang luar biasa seperti guru suci. Bab 612 banding 612. Shane Woodcutter menerima busurnya dan dia berkata, Saya tidak menerima banyak murid. Saya hanya mengajar para pangeran di masa lalu dan mereka tidak perlu memberi hormat kepada saya sebagai tuan mereka. Oleh karena itu murid-murid resmi saya hanya Anda dan Anda kakak senior. dibandingkan dengan kakak senior Anda, Anda jauh lebih muda dan tidak berpengalaman sehingga Anda benar-benar perlu belajar dengan baik. Saya tidak mengajar Anda untuk belajar buruk, saya hanya mengajari Anda untuk tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kinmu mengerjapkan matanya. Dia tidak tampak seperti guru suci dan sebaliknya, dia seperti para tetua di desa Lansia penyandang cacat. Guru suci, apa itu orang suci? Tanya Kinmu. Shane adalah semacam kerangka pikiran. Mereka datang ke bawah tahap eksekusi dewa dan Shane Woodcutter memeriksa gunung surgawi ini sambil berkata dengan tenang, saya pernah memberitahu kakak senior Anda, Anda perlu menetapkan tiga hal untuk menjadi orang suci, membangun ide-ide Anda secara tertulis, membangun sebuah sekte dan tentukan prestasi Anda. Begitu ketiganya terbentuk, kerangka pikiran Anda akan mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang cocok untuk Anda, murni dalam hal kerangka pikiran. Seorang suci perlu memiliki gagasan dalam tulisan hanya saat itu. Dapatkah dia membangun indoktrinasi kultus untuk mengajar semua kehidupan dan menyelesaikan pertanyaan mereka dengan memberikan ajarannya untuk menyingkirkan semak duri untuk membuka jalan bagi mereka? Kinmu tertegun dan dia berteriak, tetapkan indoktrinasi kultus. Bukankah itu membangun kultus suci surgawi dan memberikan ajaran? Shane Woodcutter menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak membangun sebuah sekte, itu membangun sebuah doktrin kultus. Membangun sebuah sekte terlalu dangkal, ketika Anda membuat sekte, akan ada perjuangan antara sekte dan mereka akan berjuang antara ide-ide dalam tulisan, dalam hal itu, ide-ide dalam tulisan akan tidak ada lagi. Otak Kinmu meledak dan dia tiba-tiba teringat master-master kultus sebelumnya yang tinggal di Fengdu dan dia tidak bisa membantu membayangkan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka bangga dengan identitas mereka sebagai guru suci surgawi, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya salah ketika menyangkut Shane Woodcutter. Shane Woodcutter berjalan menuruni gunung suci ini dan dia akan mengambil bongkahan batu dari waktu ke waktu. Batu-batu besar dilebur langsung dengan kekuatan sihirnya dan mereka berubah menjadi pilar batu yang ditutupi dengan tanda-tanda mewah. Mereka ditanam di bagian bawah gunung surgawi dengan formasi aneh. Membangun kultus adalah membangun indoktrinasi kultus. Bagaimana Anda membangun indoktrinasi kultus? Untuk membuka pendidikan, untuk membangun sekolah, untuk menyebarkan bakat, untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya, untuk meneliti jalur, keterampilan dan seni surgawi, semua untuk penggunaan sehari-hari orang biasa. Dia berkata dengan lembut ketika dia memperbaiki pilar-pilar batu teleportasi, ketika suatu negara lemah, mereka mencoba melakukan reformasi untuk menjadi kuat, memperkuat negara. Metode pemurniannya tidak sebagus mute tetapi sangat cepat juga. Dia dengan cepat mencetak rune untuk define art teleportasi di pilar batu. Ketika orang-orang lemah, berikan ajaran untuk memberi manfaat bagi orang, memperkuat orang. Ketika tentara lemah, perbaiki dan perbaiki senjata, memperkuat rakyat. Penguasa yang berkepala kekacauan, buatlah sebuah remonstrasi, buat pernyataan serius, menasihati penguasa untuk berubah. Jika penguasa tidak berubah, buatlah peringatan kedua, jika masih belum ada perubahan, pilihlah penguasa baru. Tidak ada jalan menuju surga, buat reformasi, ubah hukum surgawi yang sesuai dengan dunia. Jika surga tidak berubah, reformasi untuk mencari perubahan, jika itu masih tidak berubah, tebanglah langit untuk membangun jalan. Seperti yang dia katakan secara rincin, mereka tanpa sadar berjalan setengah putaran di sekitar gunung. Kinmu mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketika Saint Woodcutter selesai mengatakan ideologinya, Kinmu tiba-tiba berkata, Guru suci, persyaratan untuk seorang suci terlalu tinggi, saya dengan hati-hati mengingat semua orang yang telah saya temui sebelumnya dan dengar sebelumnya tetapi tidak ada yang bisa menjangkau persyaratan orang suci. Apakah Anda dapat melakukan semua ini? Saint Woodcutter berhenti di langkahnya dan bebatuan gunung di udara meleleh untuk membentuk pilar-pilar batu. Saint Woodcutter tidak bergerak sama sekali dan tanda pada pilar batu juga berhenti berubah. Kinmu merasa gelisah dan dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Dia melirik sekilas dan melihat air mata membasahi pria parubaya ini yang mengenakan pakaian seorang penebang kayu. Aku pernah berpikir aku bisa melakukannya. Suara Santo Woodcutter sedikit serak ketika dia berkata dengan sedih, saya pernah berpikir saya bisa menjadi orang suci dan orang lain juga menyebut saya sebagai Santo. Saya pikir saya bisa membangun indoktrinasi kultus dan memperkuat diri kita melalui reformasi untuk memperkuat pendiri kekaisaran Kaisar, untuk memperkuat orang-orang lemah, untuk membiarkan orang-orang memiliki kemampuan luar biasa, untuk mengubah militer yang lemah dan membiarkan mereka memiliki kekuatan yang dapat membuat kagum musuh-musuh kita. Aku masih berpikir aku bisa memastikan penguasa tidak akan berkepanjangan, memastikan jalan menuju surga, dan bahkan memastikan saya dapat membangun kebajikan dan mengalahkan kemunduran. Tiga poin terakhir, saya gagal melakukannya. Buk! Pilar batu yang masih belum disuling itu jatuh ke tanah dan menusuk ke lumpur. Sein Woodcutter memegang pilar dengan lengan kanannya dan kepalanya terkubur di sikunya. Air mata mengalir di wajahnya dan dia tidak membiarkan Kinmu melihatnya kehilangan ketenangannya. Aku kalah, aku tidak berhasil menghentikan Kaisar Pendiri untuk pergi ke Desa Carefri, aku telah membiarkan penguasa menjadi kacau. Aku telah kehilangan, kupikir aku bisa mengubah hukum dan jalan, untuk mengubah jalan surga, namun surga memusnahkan ke Kaisaran Pendiri Kaisar dan mengirim era Pendiri Kaisar. Aku kalah, aku tidak berhasil membangun jasa dalam pertempuran terakhir. Aku telah kehilangan, Kinmu, aku bukan orang suci yang kamu cari, aku juga tidak bisa mengajarimu apa-apa, aku hanya gagal. Kinmu menatapnya dengan kosong dan emosi yang sama muncul di dadanya. Ketika reformasi St. Woodcutter berada pada kondisi yang paling berkembang, Kaisar Pendiri tiba-tiba mundur dan membangun Desa Carefri tanpa bertarung dalam pertempuran menang atau mati. Dengan demikian, semangat juang Woodcutter menjadi sunyi. Dia melihat Founding Emperor mundur dan melihat pada Founding Emperor Empire yang mereka susah payah berubah menjadi abu. Dia harus melihat kawan-kawan bertarung dan mati untuk cita-cita yang sama dan memandang mereka dipenggal, menyemprotkan darah hangat mereka ke tanah yang dulu familiar. Dia memandang kawan-kawan yang mengantisipasi Kaisar Pendiri untuk turun lagi dan membawa mereka kembali ke pertempuran sekarat karena usia tua, memandang orang-orang di era itu yang sekarat dari generasi ke generasi, memiliki wajah-wajah baru menggantikan yang lama. Kemunduran dan rasa sakit di hatinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Kinmu tiba-tiba berteriak, Guru suci, dapatkah Anda memberikan jalan suci kepada saya? St. Woodcutter menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air matanya dan dia berbalik untuk menatapnya. Kinmu berkata dengan penuh semangat, saya ingin mewarisi ajaran Anda dan terus berjalan di jalan ini untuk melanjutkan reformasi, menebang penggaris jika mereka berkepala lumpur, menebang surga jika tidak ada jalan. Wajah St. Woodcutter suram dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa. Berdarah panas Kinmu padam dan dia mencengkeram tinjunya dalam kemarahan. Kenapa aku tidak bisa? Pemahaman kakak senior dan kemampuan untuk memahami sedikit buruk dan dipahami membangun pemujaan sebagai mendirikan pemuja suci surgawi tapi aku tidak sebodoh itu. St. Woodcutter menggelengkan kepalanya, kakak seniormu agak bodoh dan sedikit bodoh, tetapi kamu tidak lebih baik. Darahmu dengan mudah mengalir ke kepalamu dan kamu mengubur dirimu dalam pekerjaan, meskipun kadang-kadang kamu licik, kamu tidak fokus. Kemarahan Anda gelisah dan Anda merasa semuanya segar bagi Anda, ingin belajar lebih banyak tentang mereka. Meskipun Anda memiliki pemikiran Anda, pemikiran Anda tidak cukup dalam. Meskipun Anda memiliki kepercayaan, keyakinan Anda tidak cukup stabil, Anda hati dao masih tidak sekuat gunung dan sungai, sampai langkah di mana itu tidak berubah. Anda tidak cocok untuk menjadi orang suci, setidaknya, Anda saat ini masih belum cukup. Kinmu berkata dengan keras, aku bisa berubah, aku bisa belajar. Aku tidak sabar lagi. St. Woodcutter mengungkapkan senyum hangat dan suaranya menjadi lembut, murid yang baik, saya benar-benar tidak bisa menunggu selama itu lagi. Kinmu pergi linglung. St. Woodcutter terus memperbaiki pilar batu ini dengan benar sebelum berjalan maju. Kinmu mengikutinya diam-diam dan menatapnya selesai menyempurnakan pilar teleportasi satu per satu. Setelah beberapa waktu, St. Woodcutter akhirnya menyelesaikan tata letak dan dia melirik Kinmu yang sedih. Dia berkata sambil tersenyum, jangan menarik muka panjang, jika aku tidak tahu banyak tentangmu, aku akan benar-benar berpikir bahwa hati dao-mu benar-benar lemah seperti harimau hitam itu. Ayo naik gunung. Kekesalan di wajah Kinmu menghilang dan dia mengikutinya kembali ke puncak tahap eksekusi dewa ini. St. Woodcutter mengeksekusi seni surgawi teleportasi dan pilar-pilar batu bersinar terang saat rune yang tercetak pada pilar-pilar batu memancarkan cahaya. Rune-Rune itu bersinar ke udara dan mereka berubah menjadi tulisan-tulisan indah dan rune yang aneh. Rune ini terhubung di udara dan berputar lebih cepat dan lebih cepat. Untuk memindahkan seluruh tahap eksekusi dewa ini, bahkan eksistensi seperti St. Woodcutter perlu terlebih dahulu mengubah seni surgawi teleportasinya menjadi sebuah formasi terlebih dahulu, baru saat itulah dia bisa memindahkannya. Cahaya meledak di antara gemuruh dan tahap eksekusi dewa bangkit dengan gemuruh, berputar-putar dan terbang bersama dengan cahaya. Kinmu berdiri di gunung surgawi ini dan dia berbalik untuk melihat bintang abnormal yang bergerak semakin jauh. dengan cepat menghilang dari garis pandangnya. Di sekelilingnya ada ruang tak terbatas dan gelap yang kosong dan sunyi sepi. Dia bisa melihat bintang-bintang yang sangat baik dari waktu ke waktu. Kinmu tiba-tiba berkata, Guru suci, saya merasa ada seseorang yang bakat dan pemahamannya lebih baik daripada saya dan dia cocok dengan kriteria Anda. Saya ingin merekomendasikan dia untuk bertemu dengan Anda. St. Woodcutter sedikit terpana dan dia tersenyum, baiklah. Namun, kamu tidak perlu memanggilku Guru suci lagi, panggil saja aku Guru. Guru. Aliran cahaya bersinar dari langit surga Luovu dan bersinar di sebidang tanah di depan altar pengorbanan. Tak terhitung rune rumit tak terhitung muncul di tanah di bawah sinar cahaya dan mereka terus berubah. Ketika cahaya menghilang, tahap eksekusi dewa yang besar dan megah tiba-tiba muncul. St. Woodcutter berjalan menyusuri tahap eksekusi dewa dan kapak besar di belakangnya terbang untuk memangkas sebuah pintu yang mencapai Supreme Emperor Heaven. Bawa dia untuk menemuiku. Kinmu membungku, ya, Guru. Kaisar Agung Surga, Kota Li. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi dan sekelompok sarjana dari semua akademi merancang senjata roh untuk menyerang kota dan pertempuran skala besar. Kinmu berjalan dan berkata kepada Eternal Peace Imperial Preceptor, Imperial Preceptor, St. Woodcutter ingin bertemu denganmu. Tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor bergetar hebat saat dia memandangnya dengan terkejut dan gembira. Mereka berdua datang ke Luofu Heaven dan Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat kepalanya untuk melihat altar pengorbanan yang agung dan tinggi. Di altar, seorang pria parubaya mengenakan pakaian penebang kayu sedang berdiri di sana. Pikiran Preceptor Imperial-Imperial bergetar dan dia merapikan penampilannya. Dia ingin mencari audiensi ketika suara booming St. Woodcutter terdengar dari atas altar seperti bell. Imperial Preceptor of Eternal Peace, aku punya tiga pertanyaan, setelah kamu menjawab ketiganya, kamu bisa datang ke altar untuk menemuiku. Naik sekarang. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan menaiki tangga batu dan sampai ke sepertiga dari altar. Tiba-tiba, suara St. Woodcutter turun, pertanyaan pertama, aspirasi aslimu. Jawab. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berhenti di langkahnya dan dia berkata dengan keras, untuk menabiskan hati nurani untuk surga dan bumi, untuk mengamankan kehidupan dan kekayaan bagi orang-orang, untuk melanjutkan pengajaran yang hilang untuk orang bijak masa lalu, untuk membangun perdamaian bagi semua generasi mendatang, itu asli saya aspirasi. Di atas altar pengorbanan, St. Woodcutter terdiam sesaat dan dia berkata, tingkatkan. Eternal Peace Imperial Preceptor terus berjalan ke tingkat 2 per 3 dari altar dan suara St. Woodcutter turun lagi. Pertanyaan kedua, hati dao kamu. Jawab. Pengajar Imperial perdamaian abadi berhenti di langkahnya dan dia berkata dengan penuh semangat, jangan pernah mengubah aspirasi asliku, hati dao akan tetap kuat selamanya. Naik. Eternal Peace Imperial Preceptor terus naik ke altar dan dia hampir berada di puncak. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tahu Anda akan mati karena ini? Kehilangan reputasi Anda dan generasi selanjutnya akan melupakan Anda atau bahkan membenci Anda? Usaha ini, jalan ini, tidak hanya dapat menghancurkan hidup Anda, itu juga akan menghancurkan reputasi Anda, membuatmu bukan siapa-siapa mulai hari ini dan seterusnya. Aku tahu. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi membungkuk. Aku bersedia melakukannya, aku memiliki hati nurani yang jelas dan aku tidak akan memiliki keluhan atau penyesalan. St. Woodcutter mengungkapkan senyuman. Aku telah mengajar orang yang tak terhitung jumlahnya tetapi aku hanya membawa dua murid, namun kedua murid ini tidak pernah menerima warisan dan pengajaranku yang sebenarnya. Sebaliknya, bunga di luar pintu yang telah mekar. Naik. Eternal Peace Imperial Preceptor naik ke langkah terakhir dan sampai di puncak altar pengorbanan ini untuk menghadapi St. Woodcutter. Dong. Kapak besar di belakang St. Woodcutter jatuh ke tanah dan menusuk ke tanah. Pemotong kayu ini duduk dengan kaki terbuka lebar di belakang kapak dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Kamu sekarang bisa memberi penghormatan secara formal sebagai murid. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi meraih pakaian hijaunya dan dia berlutut sambil berkata dengan sungguh-sungguh, River Tumskoller memberi hormat kepada guru. Kinmu menatap altar pengorbanan dan air mata tanpa sadar membasahi pipinya. Dia telah menyaksikan warisan penyeberangan orang suci dari Kaisar Pendiri hingga kedamaian abadi dua era ini. Tanggung jawab orang suci itu sekarang diturunkan dari satu era ke pundak seseorang dari era berikutnya. Itu tidak memiliki pandangan yang mengejutkan atau kata-kata yang menggerakkan hati orang-orang namun dia masih terharu karena tergerak. Bab 613. Jalan Suci. Selalu ada orang yang memiliki cita-cita dan kepercayaan yang tidak dimiliki oleh orang seusia mereka. dan bahkan generasi mereka. Orang-orang ini menyimpan perasaan dan semangat juang yang tidak dimiliki orang lain pada usia dan generasi mereka. Mereka berbicara apa yang orang-orang seusia dan generasi mereka tidak bisa dan melakukan hal-hal yang orang-orang seusia dan generasi mereka tidak bisa. Mungkin di mata orang-orang seusia dan generasi mereka atau bahkan generasi masa depan, mereka mungkin tampak bodoh untuk menawarkan hidup mereka kepada kepercayaan yang tampaknya mustahil. Namun mereka yang mendorong sejarah dan mendorong generasi untuk maju adalah orang-orang ini dengan keyakinan dan cita-cita tak tergoyahkan yang tampaknya menggelikan. Eternal Peace Imperial Preceptor menjadi murid St. Woodcutter di altar pengorbanan. St. Woodcutter mengulurkan tangannya untuk memegang siku. Dia berkata sambil tersenyum, mungkin kesuksesan Anda di masa depan mungkin bahkan lebih besar dan bahkan lebih tinggi dari saya. Ketika Anda melihat saya saat ini di masa depan, Anda akan menjadi guru saya. Kinmu berjalan altar pengorbanan dan melihat Eternal Peace Imperial Preceptor melakukan ritual murid ketika dia berdiri di samping St. Woodcutter. Dia berkata sambil tersenyum, Guru, Saudara Junior, saya selangkah terlambat. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang kemudian kerutannya berubah menjadi senyum. Kakak Senior Kedua Wajah Kinmu langsung berubah hitam. Saya pikir Raja Surgawi masih harus memanggil saya Chult Master Kin. Kakak Senior Kedua terdengar sangat aneh. Eternal Peace Imperial Preceptor tertawa terbahak-bahak. Kinmu tertegun. Dia kemudian mengungkapkan senyuman. Waktu dia mengenal Eternal Peace Imperial Preceptor tidak lama dan dia hanya bertemu dengannya setelah memasuki Imperial Chol Lege. Baru setelah itu mereka mulai berbicara. Di masa lalu, Eternal Peace Imperial Preceptor adalah seorang pria yang tidak bercanda. Dia memiliki keyakinan yang kuat dan hati Dao, mampu melakukan apa saja untuk mencapai apa yang diinginkannya. Pikirannya sedalam laut dan wajahnya tenang seperti sumur tua. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Dia seperti dewa sempurna yang tidak memiliki perasaan manusia. Namun, setelah melakukan kontak dengannya begitu lama, Kinmu perlahan-lahan menemukan emosi manusia pada Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia berangsur-angsur berubah dari dewa menjadi manusia. Dan ketika Eternal Peace Imperial Preceptor tertawa keras, Kinmu merasa bahwa hati Dao-Nya tiba-tiba melintas ke ranah lain, ranah yang tidak bisa dia mengerti. Itu seperti dewa dan bukan dewa, seperti manusia dan bukan manusia. Dia berada dalam tujuh kasih sayang dan enam keinginan namun dia juga di luar itu. Dia memiliki rasionalitas dewa yang absolut, tetapi dia juga tidak memilikinya. Orang seperti itu, Kinmu sudah tidak bisa memahaminya. Pemahaman Imperial Preceptor memang lebih luar biasa daripada milikku, mengalami peningkatan drastis dalam kerangka pikirnya setelah bertemu dengan guru Woodcutter untuk waktu yang singkat ini. Seperti yang diharapkan dari orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Kinmu menghibur dirinya sendiri dan berkata, namun, beruntung aku adalah tubuh Tuhan, selama aku bekerja cukup keras, aku bisa mengaktifkan semua potensi tubuh Tuhan dan melampaui dia. St. Woodcutter berkata, Kinmu, kamu sudah bisa kembali ke Supreme Emperor Heaven, aku butuh waktu lama untuk berdiskusi dengan saudara juniormu. Kinmu ragu-ragu dan bertanya, bagaimana dengan Senior Tiger dan nenek-nenek? Apakah pertarungan mereka dengan Yuluosha dan Mutuluo membuahkan hasil? St. Woodcutter berkata, Mutuluo mengenakan pakaian wanita itu dan dia dipukuli sampai mati oleh Harimau Hitam. Di sisi lain, Yuluosha diselamatkan oleh Furiluo. Wanita dan Harimau Hitam itu kembali ke Supreme Emperor Heaven. Seperti yang saya pikirkan, Kinmu mengungkapkan senyum. St. Woodcutter membuka lorong ke Supreme Emperor Heaven untuknya dan Kinmu dengan bodoh, tidak mau masuk. Guru, saya hanya akan mendengarkan di samping, saya tidak akan berbicara. Sebagai kakak senior, jika ada saudara junior yang tidak tahu, saya juga bisa memberinya beberapa petunjuk. Apakah saya benar, junior? St. Woodcutter mencengkeram kerah bajunya dan memasukkannya ke lorong. Kinmu berencana untuk berlari kembali untuk mendengarkan tetapi bagian itu sudah ditutup. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi bertanya sambil tersenyum, Guru, mengapa Anda tidak membiarkan saudara senior Kin mendengarkan. Dia tidak cocok. St. Woodcutter berkata, sifatnya sebenarnya tidak cocok untuk jalan kita. Menurut Anda, seperti apa kakak laki-laki Anda yang kedua? Eternal Peace Imperial Preceptor bergumam sejenak dan dia berkata, main-main, bersemangat, tidak bisa duduk diam, selalu bergegas maju dengan kepala panas namun dia masih licik dan teliti. Dia sangat cerdas dan bisa memikirkan apa yang orang lain tidak bisa, dia sering dapat memikirkan ide-ide yang bahkan tidak dapat saya pikirkan. Selain itu, dia juga sangat murah hati, memiliki pikiran yang sangat luas. Dia juga sangat percaya diri, memiliki kepercayaan diri yang dekat dengan gila. Dalam hatinya, dia selalu merasa dia nomor satu di dunia meskipun dia mengaku sebagai nomor dua. Namun, dalam hal kepercayaan, dia memang nomor satu di dunia. Pengamatan yang agak rincin St. Woodcutter menggosok-gosokkan telapak tangannya dan memuji, kau mengerti dia lebih daripada aku, aku juga merasakan hal ini tentangnya. Sebagai seorang suci, dia tidak cocok. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya, kakak senior kedua memang tidak cocok. Bagaimana dengan kakak senior? Kakak seniormu adalah tipe orang lain. St. Woodcutter berkata, dia adalah orang dengan kemauan yang kuat dan dia sangat mantap. Selama dia menetapkan tujuan, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Itu juga karena itu sebabnya dia sedikit salah mengerti tentang jalan. Dari orang suci, di jalan orang suci, kedua saudara senior Anda lebih rendah daripada Anda. Ikuti saya berkultivasi selama beberapa tahun, saya akan mengajarkan Anda semua yang telah saya pahami. Dia berkata perlahan, kemauan kerasku rendah dan aku tidak akan pernah bisa melewati jurang di hatiku. Aku selalu jatuh ke dalam kenangan era pendiri kaisar dan aku juga memiliki ikatan mengenai pelarian kaisar pendiri yang tidak dapat dibatalkan. Kau berbeda, Anda tidak memiliki lubang ini. Anda akan belajar apa yang telah saya pahami dan Anda hanya akan melewati lubang ini. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang suci yang sejati. Matanya menjadi cerah dan dia berkata sambil tersenyum, selama beberapa tahun ini, fokuskan pikiranmu pada pemahaman. Tidak masalah apakah itu kaisar agung surga atau kedamaian abadi, jangan berpikir tentang mereka, jangan terlibat. Fokus pada menyeberangi lubang bahwa saya tidak bisa. Eternal Peace Imperial Preceptor diakui. Keduanya duduk saling berhadapan di altar pengorbanan. Kaisar Agung Surga membusuk Siti dari Ras Iblis. The Chying City pada awalnya adalah salah satu dari 64 kota Dewa Supreme Emperor Heaven dan telah mengalami renovasi besar-besaran setelah mendarat ke tangan Ras Iblis. Iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini dan mereka menempa semua jenis patung Dewa Iblis dan Istana Iblis. Ini dianggap sebagai perut dari wilayah Ras Iblis karena itu adalah salah satu tempat sebelumnya untuk jatuh ke tangan mereka. Dengan demikian, ada banyak setan dan sulit bagi manusia untuk menemukan jalan mereka di sini. Setan di sini hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia. Bahkan ada Dewa Iblis yang menjaga kota dan manusia yang tak terhitung jumlahnya diperbudak di sini, membuat manusia melayani setan sehingga mereka cukup kaya. Ketika Cisi dipindahkan ke tempat ini, The Chying City saat ini sedang merayakan festival tradisional, festival pengorbanan. Ada banyak pemuda setan yang membawa ternak, sementara yang lain memukul drum dan gong. Mereka menari tarian aneh yang diiringi musik aneh yang dipenuhi dengan eksotisme. Ada juga Iblis wanita dengan empat wajah, empat lengan dan empat menari di atas mobil yang berhias, menarik sorakan sorai-sorai dengan pose memikat mereka. Mereka harus berkeliaran di kota untuk pengorbanan. Kelompok pengorbanan memelihara ternak dan menari ketika mereka berjalan satu putaran di seluruh kota. Baru pada saat itulah mereka memelihara ternak untuk setiap dan setiap mesbah korban di kota. Di altar ada Dewa Iblis yang tersenyum dan melihat klan mereka merayakan. Saat ini, para pemuda Iblis yang kuat akan membawa ternak ke atas altar pengorbanan dan mempersembahkan korban mereka kepada Dewa Iblis. Orang pertama yang membawa pengorbanan adalah suatu kehormatan besar. Dan tidak hanya ada satu kelompok yang berjuang untuk mempersembahkan pengorbanan mereka, itu adalah kompetisi antara ratusan hingga ribuan keluarga Iblis di kota sehingga sangat hidup. Garis cahaya turun dari langit dan Cisi mendarat di salah satu altar pengorbanan. Perencana tua, beraninya dia menipuku. Suaranya seperti gemuruh guntur, bergema melalui festival pengorbanan yang meriah. Semua Iblis berhenti dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Cisi. Di altar pengorbanan, Dewa Iblis itu sedang tertawa dan dia siap untuk mengambil persembahan yang dipersembahkan oleh para pemuda. Penampilan Cisi juga membuatnya lengah. Di bawah kaki Cisi, Rune teleportasi yang dibentuk oleh cahaya yang bersinar secara bertahap memudar. Dia perlahan mengangkat ketiga kepalanya ke atas dan melihat sekeliling. Ras Iblis Algojo dari Crimson Light era ini tiba-tiba meledak dan ketiga kepalanya mengeluarkan suara gemuruh dunia. Ras Iblis Klan saya telah melintasi miliaran bintang dan melintasi zona mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya tiba di sekitar tanah leluhur kami setelah banyak usaha. Itu adalah Ras Iblis. Itu adalah Ras Iblis yang membantai jalan mereka di planet kita. Membunuh Klan saya, memusnahkan Rasku. Rambutnya yang kering dan kekuningan terangkat dan tersapu ke segala arah seperti puluhan ribu pedang berwarna kuning. Serangan ini hanya berlangsung sekejap. Dalam radius 300 yard, semua setan memegang leher mereka. Seseorang mengangkat tangannya dan dia melihat darah setan hangat di telapak tangan yang dia gunakan untuk menutupi lehernya. Seseorang menundukkan kepala mereka dan kepalanya tiba-tiba meluncur dari lehernya. Di depan altar pengorbanan, kanopi mobil yang dihiasi dengan indah perlahan-lahan terlepas dari tiang-tiang bunga. Luka di tiang sangat bersih. Atap rumah tiba-tiba meluncur juga dan jatuh ke tanah dengan gemuruh yang keras. Selanjutnya, bagian atas istana mulai meluncur ke bawah satu persatu sementara atap rumah juga turun. Dalam radius 300 yard, kepala jatuh ke tanah dan darah menyembur kemana-mana. Kidan darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis merah mengalir ke Cisi dari rongga dada mereka. Di altar pengorbanan yang diduduki Cisi, Dewa Iblis itu menghindari langkahnya dan dia tidak bisa menahannya ketika melihat pemandangan seperti itu. Dengan raungan marah, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil dua senjata Dewa Iblis untuk menyerang Cisi. Kenam lengan Cisi seperti badai, menyerang berkali-kali dalam waktu singkat. Dia menghancurkan senjata Dewa Iblis dan menghancurkan tubuh Dewa Iblis itu juga. Para Dewa Iblis lainnya terbang dari altar pengorbanan lain untuk datang menyerang. Salah satu Dewa Setan mengenali Cisi dan dia berteriak dengan sedih, itu dia. Aku adalah dia yang membawa planet-planet itu untuk turun di surga Luofu kita, dialah yang telah menghapus surga Luofu kita. Dialah yang telah membunuh orang terhormat kita yang sebelumnya terhormat raja. Mati. Suara yang tak terhitung jumlahnya datang dari The Chying City dan praktisi Iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Cisi dengan kemarahan yang meluap ke langit. Tidak lama kemudian, The Chying City benar-benar diam. Kenam mata Cisi berwarna merah pekat saat dia bernapas dengan berat. Saat ini, dia sudah memiliki ki dan darahnya. Dia sudah pulih ke puncaknya dan dengan logika, dia benar-benar bisa pergi dan berhenti membunuh. Namun, dia masih melanjutkan pembantainya, membunuh semua orang di kota Iblis ini sampai tidak ada makhluk hidup yang bisa berdiri selain dia. Aku telah membawa anggota keluarga ku mengambang di angkasa selama ribuan tahun, ribuan tahun, semua hanya untuk menemukan tanah leluhur kita. Itu kalian, kau membunuh anggota keluarga ku hanya aku yang tersisa, he he, hanya aku yang tersisa. Keenam lengannya terbuka lebar dan dia merentangkan ke segala arah untuk meraih. Senjata Dewa Iblis yang dia hancurkan bertuburkan di sekelilingnya dan membentuk bola logam besar. Tiga kepala Cisi memuntahkan api dan menghaluskan potongan-potongan senjata Dewa Iblis, meleburnya dan menempa mereka menjadi enam pisau surgawi yang cerah. Dengan enam pisau di tangannya, dia melihat kekejauhan di mana para Dewa Iblis dari kota-kota lain bergegas. Bab 614 banding 614 Suara pertarungan terdengar ketika banyak Dewa Iblis meraum dengan marah. Mereka menyerang Cisi. Setelah pertempuran berdarah, mayat-mayat menumpuk seperti gunung dan bahkan Cisi tidak bisa menahan rasa lelah. Apa yang dia kembangkan adalah Anasrafa fighting God teknik dan teknik semacam ini mengambil ki dan darah orang lain untuk mempertahankan diri agar selalu berada di puncak kinerja. Lebih jauh lagi, dengan tiga kepala dan enam tangan, pertarungan jarak dekatnya bisa dikatakan telah mencapai ranah yang sempurna. Selama musuh terluka, darah akan mengalir terus-menerus dan darah yang hilang akan mengalir ke tubuhnya. Saat pertempuran berlanjut, itu lebih bermanfaat baginya. Teknik Dewa ini bisa dikatakan sebagai salah satu teknik yang paling menonjol selama Crimson Light Era. Saat itu, banyak orang mengolah ini dan jumlah Dewa yang mengolah ini secara alami tidak sedikit juga, sehingga para Dewa dari Crimson Light Era biasanya memiliki penampilan tiga kepala dan enam lengan. Anasrafa Fighting God teknik memiliki dua kelemahan dan yang pertama adalah bahwa itu mengambil beban besar pada tubuh sehingga orang akan merasakan tubuh jasmani mereka menjadi lelah. Namun, ki dan darah mereka akan menjadi lebih dan lebih kuat. Tempat kedua yang kurang adalah seni surgawi. Karena itu adalah teknik pertarungan jarak dekat, pencapaiannya dalam seni surgawi tidak terlalu tinggi. Algojo Crimson Light Era ini duduk di atas tumpukan mayat saat malam tiba. Ada banyak api di sekitar dan itu adalah api yang ditinggalkan oleh seni surgawi, mengeluarkan jejak asap ke langit malam. Kota yang membusuk rusak. Kapal kertas saat ini berlayar dari kegelapan dan utusan kematian di perahu datang untuk menjemput jiwa-jiwa orang mati. Cissi memandang utusan kematian yang tiba-tiba muncul tanpa ekspresi dan dia tidak mempertanyakan apapun. Dia adalah Algojo Crimson Light Celestial Heavens. Dia sudah lama terbiasa melihat pemandangan semacam ini. Dia duduk di gunung mayat dan melihat kekejauhan. Ada Dewa Iblis berwajah tiga berjalan ke arahnya dan saat dia berjalan, Dewa Iblis itu sedang menyesuaikan kondisinya. Itu adalah lawan yang menakutkan dengan kemampuan luar biasa. Raja Furiluo yang terhormat. Cissi menginjak kepala salah satu mayat di bawahnya sementara kaki lainnya hanya tergantung dengan bebas. Dia juga menstabilkan napas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya dan menunggu saat untuk melepaskan semuanya. Lawannya adalah Raja Terhormat Ras Iblis. Dia pernah membunuh Raja Terhormat lainnya dan dia mengandalkan pisau eksekusi Misterius Dewa. Dia tahu seberapa kuat dan menakutkan lawan semacam ini sehingga dia harus menyempurnakan kerangka pikirnya. Dia tidak bisa memberi lawannya peluang sama sekali. Kemarahannya dan kehausannya untuk membalas dendam memberinya kekuatan. Namun, itu juga bisa membuatnya kehilangan rasionalitasnya. Hanya dengan menekan amarahnya dan menunggu saat di mana kehidupan dan kematian ditentukan, dia bisa memberikan pukulan fatal kepada musuhnya dengan tiba-tiba meledak dengan amarah yang telah dia tahan begitu lama. Pada saat itu, dia akan bisa bertarung dengan isi hatinya dan menumpahkan amarahnya. Balas dendam yang berhasil akan membawa sukacita yang luar biasa ke hati daunnya. Dari kejauhan, Raja Furiluo yang terhormat masih berjalan dan jika seseorang tidak melihat dengan jelas, dia tidak terlihat seperti Dewa Iblis dari Ras Iblis. Di sisi lain, dia tampak seperti pria parubaya yang tampan yang terpelajar dan halus. Saat dia berjalan, lengannya bergerak naik dan turun saat dia mengeksekusi seni surgawi demi seni surgawi. Namun, seni surgawi ini hanya berkumpul dan tidak bubar, mereka menahan kekuatan mereka tanpa melepaskan. Frekuensi kakinya mengambil langkah tidak cepat tetapi kecepatannya sangat cepat. Itu memberi orang lain ilusi bahwa dia bergegas turun dari gunung yang tinggi. Ini adalah semacam aura, aura yang tak terkalahkan. Penampilan luarnya tidak bergantung pada frekuensi kakinya berjalan keluar. Frekuensi langkah kakinya sangat lambat namun ia menunjukkan penampilan luar yang tak tertandingi. Kecepatan akumulasi di fine artnya sangat cepat dan ini membuat Cisi merasa tertekan. Tekanan semakin kuat dan semakin kuat sampai dia tidak bisa duduk lebih lama lagi. Di belakangnya, lapisan ruang tiba-tiba mekar dan membuat The Chying City bergerak semakin jauh darinya. Tidak hanya itu, mayat-mayat di dekat gunung mayat juga secara bertahap bergerak lebih jauh. Seni surgawi Furiluo telah membuat persiapan untuk pertempuran sengit yang akan terjadi dan itu adalah untuk memindahkan mayat setan ini sehingga dia tidak bisa meminjam kidan darah. Jika dia masih tidak bergerak, aura Furiluo yang tak terkalahkan akan lengkap. Cisi naik ke udara. Kenam tangannya memegang kenam pisau emas panjang dan mengayunkannya ke atas dan ke bawah, meledak dengan semua jenis teknik pertempuran seni surgawi. Teknik pertempuran seni surgawi seperti semburan yang terbentuk dari gelombang dan gelombang saling tumpang tindi secara terus-menerus. Ketika mereka menumpuk, gelombang lampu pisau menumpuk lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia mengambil langkah dan kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dengan setiap langkah, ia berjalan di udara yang 300 meter di atas tanah, namun depresi di tanah tiba-tiba muncul seolah-olah danau itu mengering dengan bentuk langkah kaki. Tanah bergetar dan mengeringkan danau dengan bentuk langkah kaki muncul satu demi satu. Bahkan gunung-gunung tenggelam karena diinjak. Dia mendekati Furiluo yang sedang berjalan dengan tenang pada kecepatan yang sangat menakutkan. Danau langkah kaki muncul dengan cepat di depan Furiluo dan mereka hanya berjarak 600 meter dari Furiluo. Dua eksistensi menakutkan akhirnya bertabrakan. Jauh di menara kota Lee City, Kinmu baru saja bersiap untuk beristirahat ketika dia melihat cahaya datang dari barat pada saat ini. Di barat, tempat itu adalah wilayah ras iblis. Pemuda yang berdiri di menara kota memandang kekejauhan sementara cahaya meledak di langit malam. Meskipun jarak dari sini ke sana jauh, cahaya itu masih sangat menusuk mata. Cahaya itu seperti pohon yang sangat kokoh dan pohon besar itu tiba-tiba naik dengan tajam ketika cahaya yang meluap naik ke langit. Bahkan di Lee City, dia bisa melihat pilar cahaya tumbuh ke atas. Selanjutnya, cabang-cabang terang yang tak tertandingi bercabang dari pohon telanjang ini dan cabang-cabang pohon menunjukkan bentuk kilat yang mempesona. Kinmu melihat dan mencoba menggunakan skill awakening mata sembilan surga untuk melihat aktivitas di sana namun dia tidak bisa melihat situasi di sana dengan jelas sama sekali dengan penglihatan saat ini. Dengan jarak yang begitu jauh, dia bahkan tidak bisa melihat gunung seratus ribu kaki, apalagi sosok para dewa. Tapi dia bisa membayangkan betapa intens dan kerasnya situasi pertempuran itu. Mungkinkah Furiluo dan Chi Si bersilang tangan. Dia berpikir sendiri. Semua orang di Lee City terkejut dan mereka semua terbang ke udara atau memanjat tempat-tempat tinggi untuk melihat pemandangan langkah ini. Setelah memiliki cabang pertama, cahaya meledak dari bagasi saat cabang cahaya kedua menyebar keluar, diikuti oleh cabang ketiga, keempat. Semakin banyak cabang yang terbentang dari pohon cahaya dan mereka menjadi semakin terkonsentrasi. Hanya dalam waktu beberapa saat, Kinmu, semua praktisi seni surgawi dan para dewa di kota Li dapat melihat sebatang pohon besar cahaya muncul di langit yang gelap di barat. Mahkota pohon itu padat dan berayun dengan tak terduga. Tepat pada saat ini, pohon cahaya tiba-tiba menjadi redup dan menghilang. Kegelapan kembali ke barat. Pertempuran telah berakhir. Hati Kinmu masih berdebar dan dia bergumam, Furiluo dan Chi Si, siapa yang menang? Aku tidak tahu, sebuah suara datang dari punggungnya. Kinmu buru-buru berbalik untuk melihat dan dia melihat Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Ye dan para dewa di surga kaisar tertinggi di belakangnya. Dewa-dewa ini telah muncul seperti hantu dan itu pasti karena menara kota adalah yang tertinggi sehingga mereka semua datang ke sini untuk melihat pemandangan aneh di barat. Dewa Sejati Pang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku telah berkali-kali bertarung dengan Furiluo, mereka sebagian besar berakhir dengan kekalahanku. Tidak banyak orang yang bisa menjadi tandingan baginya. Dengan pengalamanku, Furiluo sudah mengeksekusi semua yang dia bisa dalam pertempuran itu sekarang tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia menang atau kalah. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan pahit. Hati Kin Mu mulai gatal. Aku benar-benar ingin pergi ke sana dan melihatnya. Dewa Sejati Pang Yu menjadi waspada dan dia berkata, Kultus Master Kin, pengajar kerajaan, dan Guru Surgawi sama-sama tidak ada di sini, lebih baik jika Anda tidak membuat masalah. Kin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Ya Dewa, aku sudah datang ke Supreme Emperor Heaven selama setengah tahun, Apakah Anda melihat saya membuat masalah sebelumnya? Jangan menuduh saya. Dewa Sejati Pang Yu penuh senyum dan dia mengangguk. Ya, ya, aku mengerti semua yang dikatakan Kultus Master Kin, kata-kataku tidak pantas, semoga Kultus Master memaafkanku. Dewa Sang Ye datang ke telinganya dan berbisik, Tuan Kota, apakah Anda lupa bagaimana ia menghancurkan matahari surga kaisar tertinggi kita? Ses. Pang Yu menekan suaranya dan berkata, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan tetapi kamu juga tidak. Dia adalah murid guru surgawi, kamu dan aku tidak bisa memprovokasi dia. Terlebih lagi, dia bahkan mendapat penasihat kerajaan untuk buat dua matahari untuk kita, mereka jauh lebih bagus daripada matahari sebelumnya. Dewa Sang Ye segera menutup mulutnya. Kin Mu melihat kegelapan di barat yang tumbuh semakin tebal. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat dan menekan suaranya sambil berkata dengan penuh semangat, Furiluo dan Cisi sama-sama terluka parah sekarang, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil kepala mereka. Bagaimana aku ingin mengambil kepala Furiluo dan Cisi? Dewa sejati Pang Yu kaget dan dia melirik Gat Sang Ye Awasi dia, jangan biarkan mereka membuat masalah. Sang Ye menganggup berulang kali. Di sisi lain, di luar The Chai Ing City, Furiluo mendarat di tanah dan dia berbalik untuk menghilang ke dalam kegelapan. Cisi juga mendarat di tanah dengan tersandung. Dia menekan darah yang memenuhi dadanya tetapi dia masih tidak bisa menahannya. Tubuhnya tiba-tiba terbelah dan darah manja menyembur keluar dengan keras. Tiga kepala dan tiga mulutnya terus memuntahkan darah. Tubuhnya layu dalam waktu singkat dan enam pisau di tangannya hancur. Baik Furiluo dan dia memang menderita cedera berat dan keduanya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Hanya ada suara tumpul dari perkelahian dan dalam periode waktu yang singkat di mana mereka bertarung, mereka berhasil saling melukai satu sama lain dan hampir kelelahan satu sama lain. Alasan mengapa Furiluo berbalik untuk pergi adalah karena dia memiliki banyak luka di tubuhnya dan dia khawatir Cici akan mengambil kesempatan untuk merebut ki dan darahnya, oleh karena itu mundur adalah metode terbaik untuk membunuh Cici. Dia hanya membutuhkan Dewa Iblis tanpa luka untuk maju dan mereka akan bisa mengambil kehidupan Cici dengan mudah. Sebagai orang bijak dari ras Iblis, dia sangat jelas, jauh lebih jelas daripada siapapun. Cici juga mengerti mengapa Furiluo mundur sehingga dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Para Dewa Iblis mungkin akan datang tidak lama kemudian untuk mengambil nyawanya. Namun kidan darahnya telah layu sehingga dia tidak bisa berjalan lebih jauh. Dia akan ditangkap oleh Dewa Iblis dan ketika waktu itu tiba, kematiannya akan jatuh tempo. Apakah aku akan mati di sini? Cici berlutut dan tiga kepalanya digantung. Hatinya tertekan. Aku bahkan belum kembali ke tanah leluhur, belum kembali ke klan saya bersembunyi, untuk memberitahu mereka tentang situasi tanah leluhur. Aku tidak bisa menerima ini. Jauh di The Chying City, segumpal gas hitam melayang ke sana kemari di antara mayat-mayat seperti hantu. Terkadang seperti pohon kecil, terkadang seperti batu yang keras kepala. Ada juga bendera-bendera kecil di sekitar gumpalan gas hitam ini yang melayang-layang, menyerap Iblis Ki, mengklaim jiwa-jiwa yang hancur yang tidak diinginkan oleh pembawa pesan kematian. Benjolan gas hitam ini melayang dan mengalami banyak transformasi. Kadang-kadang bahkan akan mendarat dalam nyala api dari seni surgawi, berubah menjadi api. Tidak lama kemudian, gumpalan gas hitam ini mencoba mendekati Cisi dan tampaknya ragu-ragu. Jelas ingin datang dan memeriksa apakah Cisi sudah mati, untuk mengais kekayaan. Namun dia khawatir. Kamu manusia, tiba-tiba Cisi berkata. Gumpalan gas iblis itu tercengang dan berubah menjadi semak pada detik berikutnya. Cisi terus berkata, kamu tidak harus berubah di depan saya, saya telah melihat melalui penyamaran Anda. Jika Anda bisa menyelamatkan saya, saya akan membawa Anda sebagai murid saya, saya akan mengajari Anda seni tertinggi dari Crimson Light Era, Anasrafa Fighting God Technique, memberi Anda manfaat besar. Semak itu bergetar dan semak itu menghilang. Seorang pemuda dengan dua kaki rusak muncul di depan Cisi dan dia menekuk kakinya untuk membungkuk. Pangongso, berikan penghormatanku pada Tuan. Tuan, jangan khawatir, aku telah berbaur dalam ras iblis selama beberapa bulan sekarang. Dalam hal kemampuan untuk melarikan diri, tidak ada yang berani mengatakan mereka lebih baik daripada aku. Bab 615 Pagi-pagi, Kinmu datang ke biara agama Buddha yang terletak di kota Li dan mengetuk pintu. Dia mencari audiensi dan berkata, aku di sini untuk bertemu Old Ma. Biksu yang menerimanya dengan tergesa-gesa kembali untuk memberitahu. Alasan mengapa Kinmu mengatakan Matua dan bukan Rulaima adalah karena Rulaima adalah pemimpin agama Buddha. Dia perlu mengawasi biara petir besar dan mempromosikan agama Buddha. Sementara itu, Matua adalah kerabatnya. Satu adalah identitas dan satu adalah kekerabatan. Datang untuk bertemu Rulaima, ia perlu mengeluarkan identitas sebagai kaisar manusia dan guru pemujaan surgawi. Untuk bertemu Matua, identitasnya adalah seorang anak yang dibesarkan oleh Matua. Setelah beberapa saat, Beku penerima datang ke depan dan berkata, Matua mengundang Anda. Kinmu mengungkapkan senyum dan dia mengikutinya ke biara. Biara ini diberikan kepadanya oleh para dewa surga kaisar tertinggi. Para biarawan dari biara tunder celap besar membangun sebuah biara dan dibudidayakan setiap hari. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan dia melihat 20 surga menggantung di atas biara. Masih ada banyak Beku di bawah 20 surga yang terus-menerus mengucapkan kitab suci. Nyanyian akan bertabrakan di langit dan berubah menjadi jejak cahaya Buddha, mengalir ke 20 langit. 20 surga adalah surga agama Buddha dan penampakan 20 surga yang melayang di atas biara itu tidak nyata. Kinmu menarik kembali tatapannya. Pada saat ini, dia melihat seorang penatua sederhana yang telah melepas jubah rulai dan menatapnya sambil tersenyum. Bu tua. Kinmu menjadi gelisah. Sejak matua menjadi rulai madari biara tunder celap besar, mereka tidak bisa bertemu satu sama lain lagi. Ketika dia melepas jubahnya, dia bertemu dengannya sebagai anggota keluarga jadi bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Namun, tempat ini adalah ritual buddhist dari grit tunder celap monasteri dan ada biksu di mana-mana. Dia perlu mengendalikan perasaan di hatinya dan tidak membawa masalah pada Old Ma, masalah tentang pikiran. Kakek Ma, bukankah kalian sudah menghubungi 20 langit lama? Kinmu menstabilkan kerangka pikirannya dan dia berkata dengan penuh rasa ingin tahu, mengapa kamu masih mencoba untuk berhubungan dengan 20 surga? Mungkinkah para buddha-buddha rilem tidak memberikan teknik dan keterampilan tingkat yang lebih tinggi? Mereka telah memberi, tapi itu tidak banyak. Old Ma menuntun mereka ke sisi para beku yang sedang melantunkan mantra dan mencoba membuat hubungan dengan alam Buddha. Dia melihat bahwa bagian dalam vihara ini sangat luas dan hampir seribu beku duduk dalam posisi lotus. Beberapa duduk di tanah datar dan beberapa duduk di udara. Bahkan ada beberapa yang duduk di atas pagoda. Maksud dari rilem Buddha adalah agar kita fokus pada kultivasi untuk tidak mencoba-coba dalam perjuangan dunia fana. Mereka tampaknya tidak mau repot-repot dengan dunia fana dan rasanya seolah-olah ada banyak tabu. Niat saya adalah agar mereka memberikan teknik yang lebih mendalam. Buddha memiliki hati untuk menyelamatkan orang-orang di dunia, jadi bagaimana mungkin mereka tidak membantu ketika mereka melihat manusia jatuh ke dalam kesulitan. Kinmu melihat sekeliling. Di antara seribu beku, mereka adalah pria, wanita, manusia dan setan. Mereka semua meneriakan dan tidak memberikan kedamaian bagi 20 surga. Metode pertempuran semacam ini seperti metode pelecehan. Dengan menyebut nama-nama Buddha, Buddha akan dapat mendengar dan para beku dari biara petir besar ini melakukan hal itu. Awalnya ada beberapa Buddha yang telah mengajarkan keterampilan mereka tetapi setelah itu, tidak ada lagi yang mengajarkan ajaran mereka. Saya ingin mengundang mereka ke batas bawah tetapi mereka juga tidak bersedia turun dan membantu kami. Old Ma menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, mereka sebenarnya tidak takut dinodai oleh dunia fana, mereka takut akan keberadaan yang menakutkan. Meskipun mereka memiliki alam yang dalam dan teknik yang mendalam, kerangka pikir mereka telah menurun. Beberapa hari yang lalu, para Buddha dari alam Buddha tidak dapat menahan pelecehan lebih lama lagi dan menyarankan untuk mengadakan kontes Dharma antara putra Buddha. Kontes Dharma. Kinmu langsung menjadi bersemangat dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana mereka bersaing. Hanya memilih murid Buddha terbaik dan melihat pencapaian siapa di Dharma yang lebih tinggi. Persaingan seperti ini terjadi di luar angkasa. Aku sudah mengirim Zankong. Old Ma mengangkat tangannya dan menunjuk Zankong ada di sana, dia telah mengalahkan beberapa putra Buddha dari dua puluh surga. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan dia melihat iblis ape Zankong duduk di sebuah pagoda. Pagoda itu tampaknya memiliki ketinggian yang sama dengan kedua puluh langit. Di depannya duduk seorang putra Buddha. Dia menunggang gajah berharga yang ditutupi dengan batu giyok dan mutiara, terlihat sangat cantik. Di belakang gajah yang berharga itu ada sekelompok biara yang indah. Cahaya berputar-putar di belakang kepala semua Buddha besar saat mereka memasang ekspresi khidmat dan bermartabat. Kedua perdebatan mereka agak intens. Kata-kata putra Buddha dari dua puluh langit itu mengalir tanpa henti seperti sungai dan isi debatnya tidak berhenti selama satu jam. Suaranya terkadang bergema dan bersemangat sementara dalam dan rendah di waktu lain, membuat orang lain tidak bisa menahan keinginan untuk mendengar secara detail. Kefasihan ini bahkan bisa dikatakan pidato panjang yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Ketika putra Buddha dia akhirnya berhenti berbicara. Dengan senyum di wajahnya, dia menatap Kera Iblis. Kera Iblis itu merentangkan telapak tangannya yang berbulu dan lima jarinya yang tebal dan hitam. Dengan suara kasar, dia berkata-kata demi kata, ultimati. Buddha itu tidak mengerti apa yang dia coba katakan dan pikirkan dengan keras. Setelah beberapa saat, si Kera Iblis berkata lagi, kekosongan. Anak Buddha itu mengerutkan kening dan pikiran-pikiran muncul dengan cepat. Kera Iblis berkata, sudah. Putra Buddha itu gemetar dan berteriak, mengapa ada ketika sudah ada kehampaan. Kera Iblis tidak memperhatikannya dan dia berkata, diam. Putra Buddha itu sangat marah dan berteriak, karena sudah ada, mengapa masih ada keningan. Kata-kata Anda tidak sesuai dengan Dharma. Kera Iblis berkata, miniatur. Putra Buddha itu tidak bisa menahan amarahnya dan hampir menyangkal semuanya ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia membeku pada gajah yang berharga dan dia tampak tercengang. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Di belakangnya, seorang Buddha besar menghela nafas dan berkata, miniatur kekosongan tertinggi diam. Benar-benar luar biasa, setiap kata seperti mutiara dan setiap kata adalah pembahasan Mahayana. Ketika lima kata dihubungkan, mereka hebat dan mendalam. Kongsiang, Anda telah berbicara selama satu jam dan mengucapkan pidato yang panjang tapi sayang sekali mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu kata di antara lima kata-katanya. Anda telah kehilangan, mundur. Putra Buddha itu bangkit dari gajah yang berharga dan dia membungkuk ke arah kerasetan sebelum jatuh kembali. Kinmu heran dan bingung. Dia bertanya pada Butua, Kakek Bu, apakah lelaki besar benar-benar memiliki akar kebijaksanaan? Old Ma berkata dengan sungguh-sungguh, dia memiliki banyak akar kebijaksanaan. Itu bahkan di atas saya dan lebih tinggi dari Ming Sin. Pada titik ini, Putra Buddha lainnya datang dari surga di atas yang sebelumnya dan di belakangnya mengikuti beberapa Buddha dengan tubuh jasmani yang besar. Saat dia duduk, Putra Buddha ini bersinar terang di sekelilingnya dan cahaya yang menyilaukan turun dari 20 langit, menerangi semua orang di biara. Ketika sinar kebesaran Buddha ini menutupi semua, para beku di vihara tercengang. Anak Buddha ini memiliki kultivasi yang begitu tinggi dalam Dharma. Kera iblis mengangkat tangannya dan menghalangi di depan matanya. Tangannya yang besar menghalangi sinar Buddha dan bayangan telapak tangannya dilemparkan ke wajahnya. Sama seperti Putra Buddha yang baru saja duduk ingin berdebat, dia sangat terkejut pemandangan ini. Rasa manis mengalir deras di tenggorokannya saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia berteriak, pencapaianmu di Dharma sebenarnya sangat tinggi. Aku bahkan belum punya waktu untuk mengatakannya dan kamu sudah memenangkanku dalam debat. Setelah dia berkata begitu, dia terjatuh ke belakang dan nafasnya lemah. Di belakangnya, beberapa Buddha itu dengan cepat menyelamatkannya dan akhirnya berhasil membangkitkannya. Seorang Buddha memuji, topik yang ingin diperdebatkan oleh Putra Buddha Puzao adalah apa yang ringan. Tidak pernah ia berharap Putra Buddha kecil ini baru saja melihat melalui pertanyaannya. Ia benar-benar tidak memiliki halangan dalam berdebat. Luar biasa, mengagumkan. Kinmu tercengang. Dia menarik pandangannya kembali dari punggung kera iblis dengan susah payah dan menatap Old Ma dengan ragu. Dia sudah tidak bisa memahami perdebatan semacam itu. Old Ma menjelaskan, anak Buddha Puzao memulai pertanyaan dengan cahaya dan dia bersinar terang dengan sinar buddhanya. Sementara itu, Zankong mengangkat tangannya untuk menghalangi dan di bawah telapak tangannya ada kegelapan. Ini untuk memberitahunya bahwa ketika ada cahaya, akan ada kegelapan, mereka saling bergantung. Karena itu, perdebatan Putra Buddha Puzao baru saja terputus dan dia tidak bisa mengatakan semua yang dia taruh di dadanya, menyebabkan dia muntah darah. Kita bisa melihat akar kebijaksanaan Zankong. Kinmu juga terdiam. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Putra Buddha Puzao itu sangat tinggi. Dia kemungkinan besar adalah pakar Dharma di alam makestial. Bahkan jika Kinmu berkelahi dengannya, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak pernah berharap anak Buddha Puzao memuntahkan darah dan hampir mati hanya karena Kera Iblis yang melindungi dirinya dari cahaya. Kera Iblis telah memperdebatkan jalannya ke surga Laksmi. Surga berikutnya adalah surga Sarasvati. Dari surga Sarasvati, beberapa Buddha maju ke depan dengan Putra Buddha yang masih muda dan dia duduk di seberang Kera Iblis. Putra Buddha muda itu perlahan duduk dan dia tidak banyak bicara. Dia hanya memegang bunga lotus dan berkata, Tidak ada. Kera Iblis berkata, Sudah. Anak Buddha yang muda itu mengerutkan kening dan meletakkan lotus. Sudah. Kera Iblis berkata, Tidak ada. Anak Buddha yang muda itu bangkit dan berteriak, Apakah kamu orang biasa? Kera Iblis menggelengkan kepalanya, Aku, suci. Anak muda-buda itu bertanya dengan suara memekakkan telinga ketika dia berteriak, Kamu adalah Buddha suci. Kera Iblis menggelengkan kepalanya lagi, Aku, biasa. Wajah anak Buddha yang muda itu memerah dan dia berkata dengan marah, Ketika tanganku, kamu tidak berkata apa-apa, ketika tidak ada di tanganku yang kamu katakan. Kamu bilang kamu adalah seorang Buddha suci, jadi ketika aku bertanya apakah kamu seorang Buddha, kamu bilang kamu orang biasa. Apa yang kamu katakan? Para Buddha di belakangnya mengerutkan kening dan mereka memanggil beberapa Fajra untuk mengawalnya. Seorang Buddha meminta maaf kepada Kera Iblis, Maafkan dia, Saudara Junior, hatinya sekarang berantakan. Ketika memperlakukan tidak ada yang ada, terkadang tidak ada yang ada, ketika hati seseorang suci, suci juga biasa. Kera Iblis membalas salam tetapi dia tidak berbicara. Kinmu tercengang dan kepalanya bengkak. Dia memegang dahinya saat dia berkata kepada Oltma, Bu Tua, aku sudah tidak bisa mengerti apa-apa sama sekali. Aku tidak memiliki akar kebijaksanaan ini, lebih baik aku tidak mendengarkannya. Oltma berkata sambil tersenyum, Ketika aku setua Zankong, aku tidak akan pernah dapat pencapaian seperti itu. Karena kamu sudah bingung karena mendengarkan, mari kita bicara berjalan-jalan di luar biara. Kinmu merasa dia dibebaskan dari beban. Mereka berdua berjalan keluar dari biara dan Oltma menghela nafas dalam-dalam. Sambil tersenyum, dia memandang Kinmu dan berkata, Mu'er, aku Buddha sekarang dan aku berjalan semakin jauh darimu. Ketika aku mengenakan jubahku dan duduk di posisi Buddha, aku bukan lagi Matua dari dulu. Di mataku, kalian semua adalah makhluk hidup. Tapi ketika aku berjalan turun dari posisi Buddha, ketika aku melepas jubah itu, aku akan menjadi Matua dari desa Lansia penyandang cacat kita, Divine Constable Ma. Anda adalah anak yang saya perhatikan tumbuh dewasa. Kinmu tiba-tiba memeluknya dengan erat. Oltma tertegun sejenak, dia tersenyum dan menepuk punggungnya sambil berkata, Zankong belajar dengan sangat cepat, Ming Xin juga anak yang baik. Keduanya akan mewarisi biara tunder celap besar di masa depan. Ketika waktu itu tiba, aku menang, jangan menjadi Rulai lagi. Aku akan kembali ke desa Lansia penyandang cacat dan kita akan dapat berbicara dan tertawa kemudian, minum anggur dan mengadakan pesta. Kinmu bertanya, mengapa para Buddha dari 20 surga tidak mau memberikan ajaran mereka atau bahkan meminjamkan bantuan mereka ke batas bawah? Bukankah kakek ma bertanya alasan mengapa? Aku punya. Seorang Buddha memberitahuku alasan mengapa biara petir besar bisa dilestarikan dalam semua bencana sebelumnya adalah karena kita tidak bertanya. Sekali kita bertanya, kita tidak akan dilindungi lagi. Mereka ingin aku tidak bertanya juga. Oltma menghela nafas dan berkata, kali ini, apa yang kami gunakan adalah gerakan kotor yang diajarkan kepada saya oleh Mute. Mute mengatakan kepada saya untuk memerintahkan para beku untuk mengucapkan nama-nama Buddha dan mengganggu kedamaian mereka sampai mereka tidak lagi dapat menerimanya. Hanya pada saat itu akankah mereka berbicara kepada Anda? Jika kami mampu memenangkan debat ini, para Buddha dari 20 surga akan memungkinkan tiga orang untuk memasuki alam Buddha untuk mencari pengetahuan. Namun, mereka masih tidak akan membiarkan orang-orang di alam Buddha turun dan memberikan bantuan. Saya memikirkannya dengan hati-hati dan memiliki tiga tempat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tepat pada saat ini, sorak-sorai muncul dari biara. Kinmu dan Oltma saling memandang di mata dan mereka buru-buru bergegas kembali ke biara. Mereka melihat para beku melemparkan kera iblis tinggi-tinggi ke langit, menangkap dan melemparkannya kembali. Kami menang, kami menang. Semua beku bersorak gembira. Bab 616. Kera iblis terlempar ke langit dan wajahnya kosong dan tak berdaya. Kinmu melihat ini dan dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Sepertinya orang besar masih belum menyadari. Dia masih tidak tahu dia sudah menang dan mengapa dia menang. Dia menoleh untuk melihat Oltma dan berpikir untuk dirinya sendiri. Matua dikenal sebagai orang yang jujur di desa, memilih teman besar untuk bersaing dan mengalahkan putra Buddha dari 20 surga kali ini memang ide yang sangat cerdas. Apakah itu benar-benar ide Matua atau teman besar Dharma benar-benar mendalam? Mengapa saya merasa bahwa orang-orang desa memberi makan Matua berarti metode dari bayang-bayang? Oltma mengatakan bahwa gagasan melecehkan para Buddha dari 20 surga berasal dari bisu. Hanya bisu yang akan sangat jahat. dan gaya orang yang menjengkelkan sampai mati dan tidak membayar dengan nyawanya dengan mengusir keras setan lebih mirip dengan gagasan si buta yang sembrono. Mata surgawi buta yang terampil dalam menemukan celah. Keterampilan tombaknya tidak memiliki banyak transformasi atau bahkan bisa dikatakan tidak memiliki gerakan sama sekali, namun ia selalu mampu menyerang titik lemah lawan-lawannya. Alasannya adalah karena dia bisa melihat kebenaran dan kebohongan dari semua gerakan. Kera iblis adalah kera dengan sedikit kata dan dia selalu meludahkan kata demi kata, sangat mencapai esensi dari perdebatan dengan tidak berdebat. Jika itu adalah debat yang benar, para biksu dari biara tunder celap besar mungkin tidak akan mampu mengalahkan putra Buddha, sehingga berdebat dengan tidak berdebat telah menjadi inti dalam mencapai kemenangan. Dan kera iblis adalah orang yang demikian. Namun, orang besar juga memiliki akar kebijaksanaan yang dalam, ia memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam penanaman Dharma. Kinmu melihat kera iblis dan hatinya penuh kekaguman. Dia tidak tahu dia menang dan dia tidak tahu mengapa dia menang. Meskipun dia sedang bertarung, hatinya benar-benar jernih dan dia tidak tahu tentang kemenangan dan kekalahan, ini adalah anak Buddha Zankong. Tidak heran semua Buddha dari 20 surga telah mengubah cara mereka memanggilnya, memanggil adik lelakinya yang lebih muda. Kalau dipikir-pikir, karena kakek buta dan kakek bisu sama-sama membantu kakek, kemana mereka pergi sekarang? Nenek si dan dewa harimau hitam yang telah kembali dari Luofu Heaven juga menghilang tanpa jejak. Ini sangat membingungkannya. Makan, kuat. Kinmu tetap makan makanan vegetarian dan kera iblis terus mendorongnya untuk makan lebih banyak. Dia akan mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu untuk melenturkan tangannya, menunjukkan kepada Kinmu bagaimana tubuhnya bisa menjadi kuat dengan makan banyak. Makanan vegetarian dari biara gritunder celap sebagian besar adalah sayuran, tahu, dan roti. Di depan kerasetan ada mangkuk besi besar yang 4-5 kali lebih besar dari panci besar biasa. Di dalamnya ada semua jarum pinus dan kerucut pinus yang dia suka makan. Kinmu makan beberapa roti vegetarian dan berhenti ketika dia kenyang. Oultma mengenakan jubahnya kembali dan kembali ke identitasnya sebagai Rulaima. Dia berkata kepada para beku, para Buddha telah mengizinkan 3 tempat untuk pergi ke alam Buddha untuk mencari pengetahuan. Di antara 3 tempat, Zankong menempati 1 tempat, Mingxin mengambil 1 tempat dan saya ragu tentang tempat terakhir. Biksu Jingming berkata sambil tersenyum, mengapa Rulai ragu-ragu? Rulai Ma berkata, kakak senior, Zankong memiliki akar kebijaksanaan, Mingxin bijaksana duniawi, sangat baik mengirim keduanya untuk belajar. Namun, belajar Dharma tidak menguji akar kebijaksanaan, ia menguji kita perlu memahami Dharma dan mentransformasikan mereka seni surgawi, mengubahnya menjadi kekuatan pertempuran kita. Hanya dengan begitu kita dapat menaklukkan iblis dan iblis di masa depan dan berurusan dengan malapetaka di masa depan. Memiliki sifat Buddha tidak berarti kekuatan tempur mereka dapat melampaui teman-teman, inilah yang saya khawatirkan. Zankong dan Mingxin sama-sama memiliki sifat Buddha tetapi keduanya kurang sedikit dalam pemahaman. Seorang beku tua berkata, kalau begitu, mengapa Rulai tidak pergi sendiri? Rulai Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah Buddha, aku tidak bisa melewati penghalang dunia ini dan mencapai alam Buddha, oleh karena itu aku hanya dapat menemukan seseorang dengan pemahaman luar biasa dari generasi muda untuk pergi ke tempatku. Dia akan memahami teknik-teknik tertinggi dan luar biasa dan menyerahkannya kepada kami. Orang ini telah mengganggu saya. Para biarawan dari biara petir besar juga mengerutkan kening. Meskipun Rulai Ma mengatakan bahwa kera iblis dan pemahaman Mingxin tidak cukup baik, persyaratan Rulai Ma terlalu tinggi. Kera iblis dan bakat dan pemahaman Mingxin sudah menjadi yang terbaik di antara generasi muda di biara tunder celap besar. Menemukan biksu muda yang melampaui mereka di biara petir besar benar-benar mustahil. Rulai Ma memandang Kinmu yang saat ini sedang makan. Kera iblis mengambil sekelompok jarum pinus dan mendorongnya ke wajah Kinmu, mengundangnya untuk makan. Para biksu lain juga melihat ke atas dan melihat Kinmu mengambil jarum pinus, meremasnya menjadi biskuit sebelum memakannya dengan roti. Bagaimana? Rulai Ma bertanya kepada para biksu. Semua beku berkata serempak, pilihan yang bagus. Penilaian Rulai tidak ada bandingannya. Kamu ingin aku pergi ke alam Buddha. Setelah Kinmu selesai makan, dia dipanggil oleh Rulai Ma. Ketika dia mendengar kata-katanya, matanya tidak bisa membantu melebar dan dia berteriak, Aku, guru pemuja iblis surgawi dan aku bahkan punya dendam dengan biara petir besar, tidak akankah aku dipukuli sampai mati oleh para Buddha jika aku harus pergi ke alam Buddha untuk mencari pengetahuan. Rulai Ma berkata sambil tersenyum, alam Buddha dan Buddha tidak memiliki dendam dengan Anda atau dengan kultus suci surgawi. Para Buddha telah berkultivasi menjadi Buddha sebelum era pendiri kaisar ditaklukkan dan mereka telah membangun alam Buddha. Sementara itu, dendam antara agung biara tunder celap dan heavenly saint chul telah terjadi setelah founding emperor era dikalahkan. Para Buddha memahami orang-orang, mereka tidak akan membuat masalah untukmu. Kinmu masih sedikit ragu-ragu. Ini adalah kesempatan yang diperjuangkan oleh para biarawan dari biara tunder celap besar, jika orang luar sepertiku akan pergi ke sana untuk mencari ilmu, bukankah itu akan menghancurkan harapan para biarawan. Kru Laima menggelengkan kepalanya, hanya ada harapan jika kami membiarkanmu pergi. Pergi ke alam Buddha untuk mencari ilmu adalah dengan mempelajari dharma tertinggi dari biara tunder celap besar, teknik Buddha yang mencapai langsung ke tahta kaisar. Aku takut Zankong dan Ming Xin tidak bisa memahami esensi sehingga lebih cocok untukmu. Kinmu tidak lagi memberi alasan dan dia berkata, ketika saya pergi ke alam Buddha, apa yang harus saya perhatikan? Kondisi dan adat istiadat setempat, lakukan seperti yang dilakukan penduduk asli. Kamu harus sangat jelas sendiri, kamu tidak perlu aku menjelaskannya. Kru Laima berkata dengan penuh arti, alam Buddha tidak membantu biara petir besar bukan karena mereka tidak mau, itu karena mereka tidak bisa. Karena itu, Anda harus berhati-hati terhadap serangan terbuka atau tikaman dikembali. Kinmu heran dan dia langsung mengerti apa yang dia katakan. Selain takut akan apa yang disebut surga celestial, alasan mengapa alam Buddha sangat berhati-hati adalah karena surga celestial telah menanamkan mata dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam Buddha. Ketika pergi ke alam Buddha untuk mencari pengetahuan, mata dan kekuatan ini pasti akan menumpangkan tangan mereka pada para beku yang datang dari batas bawah. Orang bisa membayangkan pemerintahan teror di dalamnya. Ini mungkin alasan mengapa Rulaima membutuhkannya untuk pergi, apapun yang terjadi. Meskipun Iblis Ape Zankong memiliki akar kebijaksanaan yang dalam, pengalamannya masih belum cukup. Biksu kecil Mingxin memiliki pengalaman yang cukup tetapi ketika dia memasuki dunia manusia, dia hanya bergabung dengan militer dan berlatih di dalam. Dalam hal trik jahat dan reaksi berbasis situasional, dia jauh lebih rendah daripada Kinmu. Kinmu telah mengalami lebih banyak bahaya dan bahkan berhadapan dengan Dewa Iblis seperti Furiluo. Dia bisa dikatakan luar biasa di kalangan generasi muda karena kemampuannya beradaptasi dengan situasi apapun. Selain untuk memahami Dharma tertinggi, motif lain dari Rulaima ingin dia pergi adalah untuk melindungi keselamatan Kera Iblis dan Mingxin. Apakah aku harus mencukur kepalaku? Tanya Kinmu. Rulaima berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihatku mencukur rambutku? Kinmu memandang kepalanya dan dia melihat bahwa rambutnya telah berubah menjadi gundukan daging. Ini adalah manik-manik kebijaksanaan yang disempurnakan dari 3.000 helai Rulaima berkata, beberapa orang memperlakukan kekhawatiran mereka sebagai penghalang mereka sendiri untuk membatasi kultivasi mereka sendiri, oleh karena itu mereka harus mencukur rambut mereka yang penuh dengan rambut. Namun, seorang Buddha memurnikan kekhawatirannya menjadi kebijaksanaannya. Semakin banyak kekhawatiran yang dimiliki seorang Buddha sebelumnya pencerahan, semakin banyak kebijaksanaan yang mereka miliki setelah menjadi Buddha. Jika Rulaima tidak perlu bercukur, mengapa Anda? Kinmu mengungkapkan senyum, aku sudah belajar. Langit bersinar terang menggantung tinggi di atas kota Li. Langit-langit ini tampak ilusi tetapi melihatnya secara mendetail, mereka tampak sangat dalam, memiliki ruang yang sangat luas. Di 20 surga, Buddha besar muncul dan suara-suara Buddha mengelilingi mereka. Salah satu Buddha bersinar dari 20 surga dan seberkas cahaya Buddha bersinar dari 20 surga. Para Buddha lainnya juga menunjuk ke arah biara di kota Li ini dan sinar Buddha berkumpul untuk mengalir ke pilar cahaya. Rulai tua menuntun para biksu ke depan pilar sinar Buddha dan dia menganggupkan kepalanya ke Kinmu dan yang lainnya. Hati-hati dengan perjalananmu. Kinmu menganggup dan dia melangkah ke pilar cahaya dengan keras setan dan Ming Sin. Pilar besar sinar Buddha itu perlahan-lahan bangkit dan segera memasuki 20 surga. Kinmu dan sisanya melangkah di dasar pilar cahaya. Mereka kemudian dibawa ke 20 surga alam Buddha. Kinmu, Ming Sin dan kera iblis menginjak tanah yang kokoh dan dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat sekelompok besar biara, juga, pagoda, Buddha, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kaki mereka ada gunung yang indah dan menunduk, di mana-mana ada negara-negara Buddha yang ditutupi dengan emas dan batu giyok dalam kemegahan yang agung. Hanya satu surga yang memiliki wilayah luas yang sebanding dengan perdamaian abadi. Negara-negara Buddha berdiri dalam jumlah besar dan mereka semua hidup bersama dalam harmoni. Beberapa beku berjalan maju untuk menyambut dan dia membungku, tiga saudara senior dari batas bawah, biara amitabat tepat di depan, tolong. Kin dan yang lainnya membalas salam dan dia berkata, bolehkah saya menyulitkan saudara-saudara senior untuk memimpin. Beku itu memimpin di depan dan dia berkata sambil tersenyum, pencapaian saudara senior Zankong di Dharma benar-benar luar biasa. Saya juga mendengarkan sepenuhnya dan saya sangat kagum. Dua saudara senior kecil ini. Ming Sin memberikan namanya dalam agama dan dia berkata, ini adalah orang awam Kin dari biara petir besar. Tatapan Beku itu jatuh pada tubuh Kinmu dan dia berkata, orang awam Kin, tidak heran Anda berkultifasi tanpa mencukur kepala Anda. Kinmu tersenyum dan dia bertanya, bolehkah aku bertanya Buddha besar mana yang telah membangun biara amitabat ini? Beku itu berkata sambil tersenyum, orang awam Kin mungkin tidak tahu, tetapi biara amitabat dibangun oleh Dharma Raja Molun, dia adalah seorang Buddha dari surga-surga yang telah mencapai jalan, dia memiliki banyak murid dan dharmanya sangat dalam. Setelah banyak saudara senior memiliki rasa pencapaian senior brother Zankong di Dharma dan mereka masih ingin mengalami pencapaian senior brother Zankong dalam seni surgawi. Hati Kinmu tenggelam dan biara amitabat ini mungkin adalah bagian dari kekuatan surgawi-surgawi. Mereka adalah kekuatan yang ditanam di alam Buddha oleh surga celestial. Matua memberi saya tugas yang cukup baik. Kepalanya tidak bisa menahan rasa sakit. Tepat ketika mereka datang ke alam Buddha, kekuatan langit surgawi ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan mereka dan niat mereka jelas tidak baik. Biksu mingsin berkata, kakak senior ini, kita di sini untuk mencari ilmu dan bukan untuk bersaing dengan seni surgawi kita. Setelah kita mempelajari dharma tertinggi, kita akan kembali ke batas bawah, kita tidak ingin menyinggung saudara-saudara senior. Mereka datang ke gerbang gunung biara amitabat dan beku itu berkata sambil tersenyum, hanya dengan menyaingi kultivasi kita, kita dapat mengetahui hal baik dan buruk, apa yang harus disinggung. Masuk saja. Setelah mengatakan itu, dia mendorong punggung mereka dan mendorong mereka ke biara sebelum menutup gerbang. Kinmu, mingsin, dan kera iblis memandang ke depan dan mereka melihat jalur gunung di depan mereka. Di kedua sisi jalan gunung, akan ada sepasang biksu setiap sepuluh langkah. Mereka berdiri saling berhadapan dan memegang staff beku di tangan mereka dengan wajah serius. Di puncak biara amitabat, seorang biarawan muda mengenakan jubah kuning berteriak. Beri hormat kepada Buddha, berlutut di atas gunung. Kera iblis dan mingsin sedikit mengernyit. Mingsin bertanya dengan suara rendah, Sekte Master Kin, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan berlutut dan meningkatkan cara kita? Jalan kita mundur sedang diblokir. Di gerbang gunung, banyak beku berusaha menciptakan masalah di siang hari bolong ketika mereka menghalangi jalan ke sana. Jangan khawatir. Kinmu berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu bergerak, cukup berjalan ke atas gunung. Kera iblis dan mingsin berjalan menaiki gunung dan biksu muda itu menyipitkan matanya ketika dia berteriak, berjuang. Di kedua sisi gunung, para biksu mengayunkan tongkat biksu untuk menabrak mereka bertiga. Pelet pedang Kinmu tiba-tiba terbang dan berubah menjadi bola besar yang 10 meter dalam radius. Itu bersinar terang dan cahaya pedang berputar di sekitar jubah biarawan yang memegang tongkat itu. Beku itu berdiri telanjang di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Kakak-kakak senior dari biara Amitaba. Kinmu menjentikan jari-jarinya dan bola pedang menyapu gunung. Di mana-mana melewati, para biksu di kedua sisi gunung dilucuti dalam sekejap. Para beku segera melemparkan staff beku mereka ke samping untuk menutupi tubuh bagian bawah mereka. Kinmu bertanya dengan keras, Pernahkah Anda melihat sarira besar sebelumnya? Bab 617 Di biara Kotali, Rulai Ma memimpin banyak biksu terkemuka untuk melihat Kinmu dan sisanya dibawa ke alam Buddha. Kultivasi mereka terlalu kuat sehingga mereka tidak bisa masuk bahkan jika mereka mau. Hanya Kinmu, Ming Sin, dan Kra Iblis, tiga praktisi seni surgawi ini yang kultivasinya tidak tinggi dan tidak rendah dapat dengan mudah memasuki alam Buddha. Rulai, tidak akan ada bahaya jika kita membiarkan mereka pergi sendiri. Biksu Jingming bertanya. Ada bahaya alami tetapi bahayanya tidak terlalu berbahaya juga. Langit surga pasti akan mengawasi alam Buddha dan mencoba mengendalikan alam Buddha, karena itu mereka pasti akan mengalahkan para murid biara tunder celap besar kita dan tidak membiarkan mereka kembali dengan pembelajaran mereka. Rulai Ma berkata sambil tersenyum, karena itu aku membiarkan Kin Master Chult mengikuti juga. Dengan Kin Master Chult, tidak akan ada banyak bahaya. Biksu Tua Jingming merenung sejenak dan dia masih tidak mengerti pikiran di baliknya. Dia masih merasa ada bahaya sehingga dia berkata, semoga Rulai tolong jelaskan untuk saya. Rulai Ma berkata, Rilem Buddha masihlah Rilem Buddha, setelah semua, mereka pergi ke sana untuk belajar. Jika orang-orang di langit ingin menumpangkan tangan di atas mereka, mereka tidak akan menggertak junior dengan senior, jika tidak, yang lain Buddha akan menghentikan mereka. Dengan para Buddha di alam Buddha, mereka masih perlu menjunjung tinggi etiket. Jika mereka tidak menggertak yang lemah dengan yang kuat, Chult Master Kin dapat menangani semuanya. Dalam keterampilan tangan, ada pepatah ini, ada pepatah ini. Membuka pertarungan dengan satu kepalan tangan, mencegah seratus orang datang. Sekte Master Kin adalah orang yang memulai pertarungan. Biksu Tua Jingming tampaknya berpikir keras ketika berkata sambil tersenyum, dan Ming Xin adalah orang yang menengahi situasinya. Rulai Ma mengangguk, Kultus Master Kin mengalahkan orang, perantara Ming Xin dan jika lawan ingin berdebat dan menemukan alasan yang adil untuk membunuh mereka, Zan Kong akan naik berikutnya. Dalam debat, Zan Kong dapat membuat mereka terdiam. Biksu Tua Jingming penuh kekaguman saat dia berkata dengan hormat, Rulai layak mendapat gelar kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa. Di gunung keramat biara Amitaba, Sarira, yang besar itu berputar-putar dari gerbang gunung dan ke puncak gunung. Beku muda yang berdiri di depan biara Amitaba itu terkejut dan geram. Tangannya bergerak naik dan turun saat dia mengeksekusi teknik Dragon Elephant Tiger 3 Combat. Seni surgawi berbentuk naga, berbentuk gajah, dan berbentuk harimau muncul di sekitar tubuhnya dan mereka tampak sangat sombong dan ganas. Cih! Cahaya, Sarira, itu menenggelamkannya dan pakaiannya langsung berubah menjadi kupu-kupu yang beterbangan. Tubuhnya benar-benar telanjang dan hanya sepatunya yang tersisa. Biksu muda itu awalnya tinggi dan perkasa, menginginkan Kinmu dan yang lainnya berlutut di atas gunung, mereka jika mereka tidak menurut. Sekarang, keangkuhannya benar-benar hilang dan dia ingin menyelinap pergi ketika dia melihat situasinya buruk. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari Sarira, itu dan kakinya bergetar. Dia berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak. Beku muda itu malu dan dia buru-buru memasang wajahnya ke tanah sehingga orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Di puncak kemasan, sosok-sosok dari para Buddha agung tampaknya sedang duduk dalam kehampaan di atas dan mereka melihat ke bawah dengan kerutan besar. Salah satu Buddha menjentikan jari dan beku muda itu langsung merasakan kakinya mampu bergerak lagi. Dia buru-buru menutupi bagian depan dan belakangnya untuk menyelinap pergi. Tiba-tiba, nama Buddha terdengar saat tangan emas terbang dari biara Amitaba untuk menyambut Sarira, Kinmu. Itu harus menjadi semacam manifestasi seni surgawi. Tangan emas besar itu berbenturan dengan Sarira, Kinmu dan benar-benar mengeluarkan dering keras seperti tembaga bergema di seluruh pegunungan. Di bawah kursi seorang Buddha besar, ada awan yang tergantung di atas kepala seorang beku berbaju putih dan seni surgawi telah terbang keluar dari awan itu. Dia memblokir pelet pedang Kinmu dan dia berkata, Apa Sarira? Itu hanya pelet pedang. Beku putih itu memandang, Sarira, besar itu dan terkekeh. Trik kecil hanya untuk mengeluarkan senyum. Lihat bagaimana aku mengambil pelet pedangmu. Sebuah lotus terbang keluar dari awan di atas kepalanya dan itu terbang menuju pelet pedang besar Kinmu. Lapisan bunga lotus menyelimutinya dan melilit pedang pelet. Tiba-tiba, tubuh gunung bergetar hebat dan biarawan putih itu langsung merasakan getaran yang datang dari kakinya. Sebelum dia bahkan mendengar suara, Kinmu sudah bergegas naik gunung. Karena kecepatannya terlalu cepat, bahkan ada kabut yang naik dari kedua sisi tubuhnya. Meskipun dia naik gunung, dia sama ganasnya seperti harimau yang berlari menuruni gunung. Tinjunya menembus udara dan guntur bergemuruh. Seluruh biara amitaba tampaknya telah tenggelam ke dalam lautan petir. Dengan pukulan ini dari Kinmu, di mana-mana memiliki guntur dan kilat saling bersilangan. Biksu berbaju putih mengangkat tangannya untuk menerima serangan itu dan keempat anggota tubuhnya merasa seperti mereka akan hancur berantakan. Otaknya terasa seperti akan terbang keluar dari tengkoraknya dan pikirannya meledak. Dengan ledakan keras, dia telah menghancurkan dengan kejam ke lantai suci. Dinding di aula utama telah tenggelam di satu kaki dan biarawan putih itu tertanam di dinding. Di sekeliling tubuhnya penuh dengan retakan padat dan kilat mengalir deras di tubuhnya. Kinmu mengangkat tangannya dan pelet pedang terbang kembali ke tangannya. Ada pun tangan besar dan bunga lotus dari biksu putih ini. Mereka benar-benar rusak oleh pelet pedangnya. Biksu berbaju putih membuka matanya dan matanya merah dan buram. Dia tidak bisa melihat Kinmu yang ada di depan dengan jelas. Kakak senior ini, pencapaianmu di Dharma belum ada di sana. Suara Kinmu mengalir ke telinganya. Seni surgawi bukan tujuan menumbuhkan Dharma. Tujuan menumbuhkan Dharma adalah untuk menyingkirkan masalah, membangkitkan kebijaksanaan seseorang, dan memahami hidup dan mati. Seni surgawi hanya jalan tambahan dan karena itu jalan tambahan, apa jalannya? Bedanya jika saya menggunakan sarira atau pelet pedang. Beku berbaju putih itu ingin mengucapkan sepatah kata, tetapi ia muntah darah dan menjadi putus asa. Di udara, suara berat kepala gemuk dan telinga besar Buddha terdengar, alasan yang salah dan ajaran yang berbahaya. Anda bukan seorang murid agama Buddha, jadi beraninya Anda bermain-main dengan seni surgawi di hadapan para Buddha. Kinmu mengeksekusi Mahaya Sutra Rulai dan dia menyapa para Buddha dengan wajah bermartabat dan husyuk. Agama Buddha, murid itu bodoh? Apakah Buddha perlu membedakan antara pengikut dan semua makhluk hidup? Buddha itu tertawa, glip teng. Dia tidak menjawab pertanyaan Kinmu. Di langit, para Buddha besar duduk diam. Kinmu melihat sekeliling tetapi dia tidak bisa mengenali siapa Dharma Raja Molun. Seorang Buddha lainnya berkata sambil tersenyum, Buddha memang tidak perlu membedakan antara pengikut dan semua makhluk hidup. Namun, Anda menanggalkan pakaian para beku saat Anda naik gunung dan bahkan membuat murid kecil saya berlutut. Apakah Anda di sini untuk mencari pengetahuan atau apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Buddha juga memiliki kemarahan yang tidak jelas, bukankah Anda takut? Yang ini di sini adalah Dharma Raja Molun. Tatapan Kinmu mendarat di Raja Dharma Molun dan dia melihat bahwa Buddha ini tinggi dan kurus. Dia memiliki wajah yang ramah dan membuat orang merasa sedang mandi di angin musim semi. Bolehkah aku bertanya pada Raja Dharma, apakah Buddha membutuhkan murid-murid mereka untuk berlutut? Tanya Kinmu. Dharma Raja Molun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kinmu bertanya, jadi mengapa Anda ingin kami berlutut di atas gunung sekarang? Raja Dharma Molun tersenyum dan bunga-bunga surgawi jatuh dari langit sementara mata air kemasan mengalir keluar dari tanah. Dia hendak menjelaskan logikanya ketika Biksu Ming Sin akhirnya meningkatkan puncak gunung dengan iblis Ape Zankong. Biksu Ming Sin buru-buru berkata, saudara senior Kin telah menyinggung para Buddha tua, murid mencari pengampunanmu. Raja Dharma sedikit mengernyit dan dia akan berbicara ketika Ming Sin buru-buru membungkuk di depan seorang Buddha besar. Murid memberikan penghormatan saya kepada Yamaraja. Buddha Agung itu berkata sambil tersenyum, kamu mengenali saya. Ming Sin berkata, ada karakteristik Dharma dari Yamaraja dalam Sutra Mahayana Rulai yang oleh para murid itu diakui. Murid memberikan penghormatan saya kepada Sagara Naga Raja. Seorang Buddha besar lainnya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Ming Sin kemudian membungkuk ke arah Raja Dharma Molun dan berkata, murid memberi hormat kepada Chandra Dharma Raja Molun. Raja Dharma Molun berkata sambil tersenyum, Anda sudah memberikan penghormatan sebelumnya, saatnya berbicara tentang bisnis. Murid memberi penghormatan kepada Surya. Murid memberi penghormatan saya pada Marichi. Murid memberikan penghormatan saya kepada Hariti. Biksu Ming Sin menundukkan kepalanya sampai ke sakra dan mengangkat kepalanya, namun dia tidak bisa melihat Brahma sehingga dia hanya bisa berhenti. Dia berpikir sendiri, aku tidak bisa menunda waktu lagi. Raja Dharma Molun berkata dengan sabar, Biksu kecil, kamu di sini untuk mencari ilmu, bukan untuk memberi penghormatan kepada para Buddha. Kakakmu langsung memukul muridku segera setelah datang dan memuntahkan alasan yang keliru dan ajaran berbahaya. Jika aku tidak perbaiki dia, bukankan gunung saya memiliki atmosfer yang busuk. Bagaimana saya bisa mempromosikan Dharma? Biksu Ming Sin hormat dan dia berkata dengan jujur, Buddha, murid tidak baik dengan kata-kata jadi mengapa saya tidak mengundang Saudara Senior Zankong untuk membicarakan logika ini. Saudara Senior Zankong, datanglah berdebat dengan Buddha. Ape Iblis Zankong berjalan ke depan dan menikam tongkat hakara di sebelahnya. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan tidak berbicara. Raja Dharma Molun mengerutkan kening dan dia memandangi para Buddha di sekitarnya. Dia tiba-tiba tertawa, Saudara Cilik Junior Zankong, kamu tidak perlu aku membuka mulut, aku sudah mengerti segalanya. Kinmu dan Biksu Ming Sun saling memandang dan mereka masing-masing menghela nafas lega. Raja Dharma juga menghela nafas lega dan berpikir untuk dirinya sendiri. Atas perintah dari atas, saya mengambil posisi resmi di alam Buddha dan saya biasanya tidak membaca Dharma sehingga pengetahuan saya tidak dapat dibandingkan dengan para Buddha di alam Buddha. Zankong, Beku hitam ini tidak memiliki halangan dalam berdebat, membuka jalannya dari surga Yamaraja ke surga Brahma tanpa ada yang mengalahkannya. Bahkan para Buddha menyebutnya sebagai Saudara Junior jadi jika saya berdebat dengannya, saya pasti akan mempermalukan diri sendiri. Raja Dharma Molun berkata sambil tersenyum, kejadian ini memang bukan kesalahan Laiperson Kin, mereka di sini untuk mencari ilmu sehingga kita seharusnya tidak terhalang. Namun, debat Dharma hanya berkelahi dengan kata-kata, kita masih harus melihat masing-masing pemahaman seseorang dalam kultivasi. Hitam, pencapaian Bruder Junior Zankong di Dharma tidak tertandingi sehingga seni surgawinya pasti juga mencengangkan. Banyak putra Buddha di alam Buddha telah memahami bakat debat dari Bruder Junior Zankong dan mereka bahkan ingin untuk memahami seni surgawi Saudara Junior. Biksu Mingxin hendak mengatakan sesuatu ketika Dharma Raja Molun berbicara sendiri. Ini adalah putra Mahkota Yue Guang dan dia adalah keturunan saya. Saya awalnya Chandra, Kaisar Negara Cahaya Bulan. Dia memahami Dharma dan satu pemahaman seperti seratus pemahaman, menjadi Buddha di tempat. Setelah saya menjadi Buddha, saya meninggalkan Moonlight Negara dan cahaya bulan Negara Buddha adalah Chandra Heavens di antara 20 surga. Putra Mahkota Yue Guang adalah muridku dan dharmanya sangat mendalam. Kin Mu, Mingxin, dan Kera Iblis memandang putra Mahkota Yue Guang. Orang ini berkultivasi tanpa mencukur kepalanya dan pakaiannya lebih putih daripada salju. Rambutnya disanggul dan dia memiliki pedang berharga di pinggangnya. Ada bulan yang cerah di belakang kepalanya yang akan menerangi area itu ketika cahaya bulan yang terang bersinar ke depan melalui sedikit goyang. Biksu Mingxin berkata kepada Kin Mu, Pangeran Mahkota Yue Guang ini telah berdebat dengan Broter Senior Zankong dan mengatakan banyak tulisan suci Buddha. Broter Senior Zankong hanya mengucapkan sepatah kata pun dan dia mengakui kekalahan setelah berpikir lama. Namun, kemampuan putra Mahkota Yue Guang benar-benar menakjubkan. Rulai berkata bahwa dia telah mengolah pedangnya menjadi cahaya, mengubahnya menjadi bulan di belakang kepalanya. Itu disebut cahaya pedang moonlight. Kin Mu bersyukur dalam hatinya karena dia tahu Biksu Mingxin memberinya petunjuk. Dia mengklarifikasi kemampuan putra Mahkota Yue Guang untuk membuatnya waspada. Batam. Biksu Mingxin berlutut di tanah lagi dan membungkuk pada Raja Dharma Molun. Dia berkata, Raja Dharma adalah Chandra dan saya percaya Anda harus murah hati. Kakak senior saya Zankong berdebat dengan ke-20 langit dan dia sudah lelah. Murid ingin mengundang Lai Person Kin untuk menggantikannya. Terima kasih banyak kepada Dharma King untuk memaafkannya. Raja Dharma Molun mengerutkan kening dan dia memandang Kin Mu. Sakra berkata sambil tersenyum, Raja Dharma, dalam hal ini, biarkan Lai Person Kin dari batas bawah untuk menggantikannya. Putra Mahkota Yue Guang telah mewarisi seni pamungkasmu dari surga selestial sehingga ia jarang memiliki kecocokan di antara teman-temannya. Oleh bersaing dengan orang awam Kin ini juga dapat membiarkan kita melihat seberapa banyak seni surgawi dari batas bawah berevolusi. Dharma Raja Molun hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Yue Guang, jangan sakiti tamu terhormat dari batas bawah. Pangeran Mahkota Yue Guang membungkuk dan berkata, murid mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke Kin Mu dan berkata dengan acu-ta'acu, di Chandra Heaven, aku tak terkalahkan di antara teman-teman sebayaku dan aku merasakan sangat kesepian dan kemiskinan tempat ini. Oleh karena itu, saya sudah memasuki langit untuk mencari ilmu dan belajar pedang di pedang surgawi selama tiga tahun. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan dunia lain. Kin Mu berkata dengan hormat, saya telah belajar pedang di desa Lansia Penyandang Cacat dan orang yang mengajari saya pedang adalah orang tua yang berantakan yang tidak memiliki empat anggota tubuhnya. Saya pernah, saya tidak pernah pergi ke istana surgawi pedang lainnya dan seperti itu untuk belajar pedang, aku sudah menemukan mereka sendiri. Tolong! Putra Mahkota Yueguang berdiri di sana tanpa bergerak dan dia berkata, sulit untuk melihat dunia di batas bawah, saya bisa membiarkan Anda bergerak terlebih dahulu. Kin Mu memegang Yang Mudra di satu tangan di depan dan memegang Yin Mudra dengan satu tangan di belakang. Dia membungkuk dan mengeksekusi telapak tangan yang tumpang tindih dari Yin Yang Heaven Flipping Hands. Putra Mahkota Yueguang berpikir dia ingin memberi hormat kepadanya dan dia menerimanya dengan damai. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar ketika Putra Mahkota Yueguang tertiup 10 mil jauhnya. Dia menabrak gunung besar dan menciptakan lubang yang dalam. Kin Mu membalik tangan Yin-nya ke tangan Yang dan tangan Yang ke tangan Yin-nya. Dia membalik mereka lebih dari selusin kali dalam sekejap dan membombardir 20 hingga 30 Yin yang surga membalikkan tangan, menghancurkan seluruh gunung menjadi tebing terjal dan permukaan batu terjal. Kin Mu menarik kembali tangannya dan menunggu sebentar. Dia berkata tanpa daya, Raja Dharma, apakah Anda memiliki pangeran mahkota lainnya? Bab 618 Biara Amitaba adalah semilir dan para Buddha di puncak gunung memandangi tebing-tebing terjal dan wajah batu terjal yang meledak. Raja Dharma ingin mengangkat tangannya untuk menghentikannya tetapi pertempuran sudah berakhir. Kecepatan di mana Kin Mu membalik tangannya terlalu cepat dan tepat saat dia akan mengganggu, Kin Mu sudah berhenti. Dia hanya bisa menurunkan tangannya. Para Buddha dari surga lain mengungkapkan pandangan keheranan. Mereka menarik kembali pandangan mereka dan melihat ke arah Kin Mu. Leluhur ketiga kaisar manusia yin yang terbalik surga adalah benar-benar surga yang menentang seni surgawi. Kecepatan seni surgawi ini begitu eksplosif dan cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Ketika Kin Mu telah mengeksekusi keterampilan mudra semacam ini, itu benar-benar lebih cepat daripada membalik halaman buku. Tiba-tiba, tebing-tebing yang jauhnya puluhan mil itu hancur. Tebing-tebing itu retak dan bebatuan besar jatuh, mendarat di tanah dan mengeluarkan bunyi gedebuk setelah beberapa waktu. Kin Mu terlalu cepat dan terlalu ganas barusan. Awalnya itu adalah puncak gunung, tetapi sekarang mereka adalah tebing-tebing dari pukulannya. Tebing runtuh sekarang karena batu-batu gunung telah berubah rapuh dari Kin Yang Yin yang surga membalikkan tangan. Namun, meskipun tebing gunung telah runtuh, putra mahkota Yueguang masih belum menunjukkan dirinya. Biksu Ming Sin gelisah dan dia berbisik dekat dengan telinga Kin Mu, kakakak Kin, apakah kamu memukulinya sampai mati? Belum. Kin Mu berkata dengan suara rendah, aku mudah padanya karena aku takut harus menjelaskan sendiri. Kultivasinya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Grandmaster Istana Emas Roland. Dia hanya tidak secerdas Grand Guru, jadi saya hanya menggunakan 80% dari kekuatan saya dan tidak membunuhnya. Namun, sebagian besar tulangnya patah. Kemampuan putra mahkota Yueguang ini benar-benar kuat, saya benar-benar tidak berani meremehkan para pahlawan ini. Dunia. Dia mengungkapkan ekspresi kagum. Biksu Mingxin menatap dengan mata terbuka lebar. 80% dari kekuatanmu. Jangan berani meremehkan para pahlawan dunia. Sekte Master Kin benar-benar bisa membuat seseorang marah sampai mati dengan kerendahan hatinya. Untungnya, putra mahkota Yueguang sudah pingsan, atau jiwanya pasti akan berserakan karena marah. Dia tidak tahu Kin Mu benar-benar rendah hati dan dia tidak hanya bertindak. Setelah semua, Kin Mu sangat arogan dan merasa bahwa dia adalah tubuh penguasa. Jika lawannya bisa menjadi lawannya, mereka pasti telah bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi di tempat mereka berada. Untuk lawan semacam ini, mereka secara alami pantas dihormati. Adapun apa yang dipikirkan orang lain, dia tidak benar-benar peduli. Dengan cara apapun, itulah yang dia rasakan. Raja Dharma melambaikan tangannya dan tebing-tebing yang jauhnya puluhan mil itu meledak. Putra mahkota Yueguang menderita luka-luka berat saat ia berbaring di antara tebing. Dia pingsan dan perlahan-lahan terbang ketika dia diangkat oleh kekuatan sihirnya. Putra mahkota Yueguang mendarat di tanah dan Dharma Raja Molun memeriksa lukanya. Ekspresinya tenggelam. Bukankah orang awam Kin telah berencana untuk bersaing dengan keterampilan pedangmu? Mengapa kamu mengeksekusi keterampilan mudra? Aku tidak bisa tidak curiga bahwa kamu ingin mendaratkan serangan menyelinap padanya. Dan metode kejam seperti itu, bagaimana mungkin gaya menjadi penyanyang dalam agama kita? Kinmu memandang Mingsin Kin dan Biksu Mingsin buru-buru berkata, ketika saudara senior Kin menggunakan pelet pedang sebelumnya, dia dipanggil untuk menjadi jahat dan mengolah jalan yang tidak ortodoks, karena itu dia tidak berani menggunakan pelet pedangnya dan bisa hanya menggunakan keterampilan mudra. Buddha, apakah keterampilan mudra ini juga jahat dan tidak ortodoks? Dharma Raja Molun tidak menjawab. Ketika Kinmu telah menggunakan pelet pedang sekarang, dia adalah orang yang mengatakan itu tidak ortodoks namun putra mahkota Yueguang ingin bersaing dengan Kinmu menggunakan pedang. Setelah menggunakan keterampilan mudra yang tepat dan Yin Yang Heaven Flipping Hands adalah keterampilan mudra yang otentik. Jika dia mengatakan itu jahat dan tidak lazim, itu akan menjadi lelucon. Namun, dia masih menyimpan dendam di hatinya. Putra mahkota Yueguang adalah keturunannya dan sosok yang luar biasa di generasi selanjutnya. Dia tidak punya waktu untuk mengeksekusi kemampuannya dan tertangkap basah oleh Kinmu. Dia dipukuli sampai habis dan melemparkan wajah surgawi. Kemampuan Yueguang tidak lemah. Itu karena dia memiliki harapan yang salah dan berpikir Kinmu menyapanya, dia tidak mencoba untuk membela. Jika putra mahkota Yueguang sangat energi pada awalnya, dengan penampilan kemampuan Kinmu saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan kalah dari siapa. Dharma Raja Molun sedang memandangi para Buddha lainnya dan dia berkata sambil tersenyum, meskipun Buddhisme di batas bawah dipaksa untuk menemukan di satu sudut, seni surgawi Buddhisme mereka tidak diabaikan, benar-benar mengagumkan. Saudara-saudara senior, karena mereka di sini untuk mencari ilmu, mengapa kita tidak memberikannya saja kepada mereka. Para Buddha mengangguk sebagai tanda terima kasih. Raja Dharma Molun tersenyum pada Kinmu dan yang lainnya. Surga Chandra kita ini memiliki Chandra Skripture dan apa yang kita kembangkan adalah Chandra Skriptures, mengolah teknik Buddha sejati. Ada 3000 tulisan suci di antara Chandra Skripture, kalian tidak bisa mengambilnya jadi tetaplah di biara Amitabha saya untuk 100 tahun untuk memahami mereka semua. Setelah Anda selesai, Anda dapat memberikan mereka ke batas bawah dan itu akan menjadi jasa besar saya. Wajah Biksu Ming-Sin berubah sedikit. 3000 kitab suci Buddha, 100 tahun pemahaman, lebih jauh lagi, mereka masih merupakan teknik Buddha sejati. Ini jelas berusaha memenjarakan mereka selama 100 tahun. Kinmu berteriak keras, apakah Buddha saya memiliki tulisan suci Kaisar Tahta? Jika Anda ingin memberikan ajaran, berikan ajaran yang benar. Jika Anda ingin memberikan tulisan suci, berikan tulisan suci yang benar. Biara tundercelap besar kami juga memiliki teknik belaka. Ekspresi Dharma King tenggelam dan dia berkata dengan mencibir. Berani-beraninya meremehkan kitab suci Chandraku. Betapa kasarnya, aku berjanji padamu Dharma dan bahkan tidak meminta uang dupa darimu. Aku sudah sangat berbelas kasih namun kamu masih ingin pilih-pilih. Biksu Ming-Sin berdiri di sana dan menyodok kerasetan yang tidak bergerak. Ape Iblis Zankong maju selangkah dan staf hakaranya bingung. Lebih banyak, palsu, kurang, nyata. Raja Dharma molun heran dan berpikir dia ingin berdebat dengannya. Dia dengan hati-hati memikirkan arti dari keempat kata ini dan tidak bisa menahan perasaan sakit kepala. Hariti Buddha batuk dan berkata, Raja Dharma, mereka datang untuk mencari kitab suci yang benar, jadi berikan saja itu pada mereka. Raja Dharma mencibir dan berkata, mereka di sini untuk menemukan kitab suci sejati dari tahta Kaisar, di mana saya memilikinya. Bahkan Buddha Sakra tidak memilikinya, hanya Buddha Brahma memilikinya. Buddha Brahma tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi dan dia jarang muncul sekalipuluhan ribu tahun. Saya telah datang ke alam Buddha selama bertahun-tahun namun saya belum pernah melihat bentuk sebenarnya dari Buddha Brahma, apalagi teknik sejati tahta Kaisar. Mereka sudah mendapatkan manfaat besar dengan tidak harus membayar sepeserpun untuk kitab suci Chandra yang saya bagikan kepada mereka. Apa yang dia katakan juga fakta dan tidak ada yang bisa membalas. Surga Celestial telah mengamati alam Buddha selama bertahun-tahun dan meskipun alam Buddha berada di bawah yurisdiksi langit surgawi dengan nama Kitab Suci Tertinggi dari Alam Buddha, Kitab Suci Buddha Brahma tidak pernah dicapai oleh Surga Celestial. Surga Celestial memiliki lebih atau kurang mendapatkan tulisan suci dari surga lain. Mereka telah menanamkan murid-murid ke setiap alam untuk menjadi putra Buddha dan surga ini bukanlah misteri bagi Surga Celestial. Semua dengan pengecualian itu adalah Brahma Surga. Buddha Brahma jarang menunjukkan wajahnya dan dia juga tidak memberikan ajarannya. Ketika Iblis Ape Zankong berdebat, putra Buddha dari Surga Brahma juga merupakan Buddha kuno yang berada di bawah Buddha Brahma. Anak Buddha ini juga tidak mendapatkan ajaran yang benar. Tepat pada saat ini, mereka mendengar nama Buddha dan seorang Beku bergegas turun. Dia mendarat di biara Amitabha dan menyapa banyak Buddha. Buddha, Buddha Brahma telah mengirim kabar untuk membiarkan putra-putra Buddha dari semua alam dan batas bawah untuk memasuki Surga Brahma. Buddha tua siap memilih yang luar biasa untuk menyampaikan ajarannya yang sebenarnya. Raja Dharma Molun tercengang dan ekspresi gembira menyebar di wajahnya. Langit Surgawi telah mengamati teknik Buddha Brahma sejak lama dan tidak pernah ada kesempatan untuk mendapatkannya. Kali ini, Kin Mu, Ming Sin dan Kera Iblis yang datang untuk mencari ilmu bukan merupakan kesempatan besar bagi Surga untuk mencapai teknik Tahta Kaisar. Langit Surgawi telah menanamkan banyak kekuatan di alam Buddha dan tidak hanya ada dia. Di antara banyak putra Buddha, lebih dari setengahnya adalah talenta muda yang turun dari Mereka telah memasuki alam Buddha untuk mencari ilmu. Putra Mahkota Yueguang hanyalah murid-muridnya namun jumlah putra Buddha di alam Buddha tidak terhitung. Selama Buddha Brahma mau mengajar, kesempatan itu tidak akan mendarat di tangan para udik dan orang awam ketiga negara ini. Mereka pasti akan jatuh ke tangan Langit Surgawi. Perasaan Dharma Raja Molun menjadi segar dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, suruh semua putra Buddha untuk pergi ke Surga Brahma untuk kuliah. Apa pendapat saudara-saudara senior tentang hal ini? Semua Buddha juga mengangguk. Buddha Brahma memberikan keterampilannya benar-benar kesempatan langka yang hanya setiap puluhan ribu tahun. Banyak murid pergi mencari pengetahuan dan mereka juga bisa membiarkan para Buddha menyaksikan seni agung agama Buddha. Raja Dharma Molun menyapu pangeran Mahkota Yueguang dan tubuhnya memudar menjadi kehampaan. Dia berlari langsung ke Brahma Surga. Para Buddha lainnya juga bergerak dan kembali ke surga untuk membawa putra-putra Buddha ke Surga Brahma. Segera, biara Amitabha dikosongkan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai Surga Brahma? Kinmu masih bermasalah tentang ini ketika Sakrabuddha berjalan menuruni kursinya dan mengambil langkah ke arah mereka. Buddha ini bertelanjang kaki namun kakinya tidak dapat ternoda oleh debu saat dia berjalan di tanah. Cahaya mengalir di belakang kepalanya dan dia tampak seperti seorang biarawan muda yang memiliki fitur halus. Dia memandang mereka dengan hangat dan berkata sambil tersenyum, kalian semua telah mengembangkan keterampilan tinju saya. Kinmu dan yang lainnya bergegas menyapa dan keterampilan tinju yang Sakrabuddha sebutkan sebenarnya adalah Tunder Celap Eidstrikus. Setelah Kinmu telah belajar Tunder Celap Eidstrikus dari Old Ma, dia telah mengajarkannya kepada Devil Ape Zankong. Setelah Zankong mempelajarinya, ia bertemu Rulai Lama yang merasa bahwa mereka memiliki takdir sehingga ia juga bisa mengajarinya seluruh Sutra Mahayana Rulai. Sedangkan Biksu Ming Sin diajari Tunder Celap Eidstrikus oleh Biksu Tua Jingming dan Biksu Jingming tidak mempelajarinya sendiri sehingga ada cacat yang tertinggal. Setelah itu, Iblis Ape Zankong membawa banyak biarawan Iblis dari Little Tunder Celap Monastery ke Grid Tunder Celap Monastery untuk berdebat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dan Biksu Ming Sin bergegas kembali ketika mendengar berita itu. Meskipun dia masih kalah, dia masih mencapai kemuliaan. Old Ma memberikan Sutra Mahayana Rulai lengkap kepadanya sehingga ia juga menerima warisan lengkap. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, Aku juga dari batas bawah dan aku telah menjadi seorang Buddha di biara petir besar. Kalian juga ditakdirkan bersamaku, biarkan aku membawa kalian ke surga Brahma. Awan teratai naik di bawah kakinya dan mengangkat ketiga orang itu. Mereka secara bertahap naik ke langit dan melewati awan dan kilat. Mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi dan melewati lapisan dunia demi lapisan dunia lainnya. Kinmu mendecahkan lidahnya dengan heran dan baru sekarang dia melihatnya. 20 surga rilem Buddha sebenarnya dibangun di sekitar gunung besar yang tak terbayangkan. Gunung ini melayang di langit berbintang di alam semesta. Ada gunung di pegunungan, ada laut di pegunungan, ada matahari, bulan, dan bintang yang membentuk dunia, memiliki penghalang dunianya sendiri. Dan dunia ini kemudian dipisahkan menjadi 20 dunia, 20 surga, satu lapis demi lapis. Setiap lapisan memiliki matahari, bulan, dan bintang yang beredar dan setiap lapisan memiliki tanah, serta negara-negara Buddha yang berdiri dalam jumlah. Jika tidak ada Buddha Sakra yang membawa mereka, mereka mungkin akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai puncak gunung bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan penuh. Buddha Sakra membawa mereka ke puncak surga Brahma. Brahma Heaven dibangun di puncak gunung yang indah ini yang juga disebut Golden Peak. Ada 10 ribu sinar dan itu siang hari selamanya. Tidak ada pemisahan siang dan malam. Di lapisan awan kemasan, gunung memuncak ujungnya dan bersinar dengan cahaya kemasan. Itu sebenarnya suci dan husuk. Cahaya kemasan membentuk banyak bahasa sanskerta Dharma dan mereka mengalir terus-menerus di udara, mengelilingi puncak gunung dan menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ketika mereka datang ke sini, mereka bahkan mendengar suara meluas yang bergema seperti dering bel besar. Mereka tidak tahu apakah itu suara dari bahasa sanskerta Dharma atau apakah itu adalah suara dari semua makhluk hidup yang dinyanyikan di sini. Iblis Ape Zankong tidak bisa menahan diri untuk memuji. Pot, Bun. Kinmu menganggup dan memuji, memang seperti jagung dan roti setelah Anda membuka panci. Cahaya kemasan ini seperti uap yang keluar dari roti panas. Buddha Sakra tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Contoh dari putra Buddha ini sangat pas. Hutan ini adalah tempat Buddha Brahma hidup dalam pengasingan. Banyak putra Buddha telah pergi ke sana, biarkan aku mengirim kalian ke sini. Dia membawa Kinmu dan sisanya melalui lapisan bahasa sanskerta dan mereka terbang ke pusat laut emas. Mereka mendarat di sebidang hutan dan sangat tenang di sini. Jalan-jalan yang rata menyatu dan di tengahnya ada sebuah biara yang tidak terlihat terlalu besar. Ratusan putra Buddha sudah ada di sini dan para Buddha yang membawa mereka ke sini telah menyebarkan penampakan Buddha mereka. Mereka hanya terlihat seperti beku muda dan tua yang normal dan terbukti mereka semua sangat menghormati Buddha Brahma. Begitu banyak putra Buddha. Hati Kinmu melompat dan dia bergumam, berapa lama kita harus berjuang untuk akhirnya melihat Buddha Brahma. Bisakah kita mengikuti aturan reruntuhan besar? Biksu mingsin dan kera iblis bergidik. Mereka ingat bagaimana Kinmu telah bertindak di masa lalu dan mereka menggelengkan kepala karena panik. Mingsin buru-buru berkata, Saudara senior Kin, Anda tidak bisa pergi dengan aturan reruntuhan besar, terlalu berdarah dan kejam. Tempat ini adalah tanah suci tertinggi agama Buddha, kita tidak bisa gegabuh. Sayang sekali. Kinmu mengerutu, jika kita pergi sesuai dengan aturan reruntuhan besar, segalanya akan jauh lebih sederhana. Setelah kita selesai bertarung, kita akan dapat mempelajari tulisan suci sejati dari tahta Kaisar, tetapi sekarang akan merepotkan. Buddha Sakra bertanya dengan rasa ingin tahu, apa aturan reruntuhan besar. Kera iblis mengangkat tangannya dan mengoleskannya di lehernya. Dia kemudian meraih lehernya dengan kedua tangannya dan melakukan tindakan memutar. Bab 619. Buddha Sakra akhirnya mengerti dan dia berkata dengan senyum yang belum tersenyum, berhentilah bermain-main. Reruntuhan besar adalah tempat yang diadab dan ini adalah alam Buddha, bagaimana para Buddha dapat mentolerir jika Anda memulai pembantaian di sini. Kera iblis menunjukkan ekspresi kecewa. Meskipun kebijaksanaannya terbuka dan dia adalah putra Buddha yang diakui karena pencapaiannya yang tinggi di Dharma, dia masih merupakan bentuk kehidupan dari reruntuhan besar. Bentuk kehidupan Great Ruins sebagian besar seperti Kinmu. Mereka terlahir liar dan sulit dijinakan, memiliki semangat liar dan bebas. Bahkan setelah tinggal di perdamaian abadi begitu lama, Kinmu masih merindukan hari-hari yang tidak terkendali, apalagi untuk kera iblis. Buddha Sakra mengedipkan matanya dan dia berkata sambil tersenyum, Meskipun aku berkata kamu tidak bisa memulai pembantaian, jika orang lain ingin membunuhmu, itu juga tidak berdaya jika kamu membunuh mereka sebagai pembalasan. Itu bisa dimaafkan. Bahkan jika seseorang mengejar Anda, masih akan ada orang yang mendukung Anda. Kinmu mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu siapa orang ini yang akan mendukung kita. Sinar Buddha di belakang kepala Buddha Sakra Padam dan menjadi redup. Dia mengedipkan matanya dan berkata, secara alami akan ada orang yang mendukungmu. Jadi jangan takut. Selanjutnya, saya juga ingin melihat teknik Buddha Brahma, ini adalah kesempatan langkah sehingga saya perlu bergaul dengan anak-anak Buddha juga, saya mungkin bisa bertemu dengan Buddha Brahma saja. Saya tidak menerima murid manapun sehingga saya hanya bisa pergi secara pribadi. Buddha ini mengenakan jubah kuning panjang dan tubuhnya proporsional, membuat jubah itu terlihat sangat longgar saat digantung ke tanah. Dia suka bertelanjang kaki dan ketika dia memadamkan sinar Buddha-nya, dia juga terlihat seperti putra Buddha. Dia tidak terlihat seperti orang yang hanya kalah dengan Buddha Brahma di alam Buddha. bahkan Buddha ingin memperjuangkannya. Biksu Ming-sin terperangah dan dia mengutuk dirinya sendiri. Jika kamu datang untuk bertarung, siapa yang bisa mengalahkanmu? Kinmu curiga dan dia melihat Buddha ini dan berpikir untuk dirinya sendiri. Ini pertama kalinya saya melihat seorang Buddha yang nakal. Manakah dari para Buddha lainnya yang tidak sungguh-sungguh tulus? Kenapa dia begitu aktif? Sifatnya seperti saya. Kinmu berbisik, Ming-sin, apa asal usul Buddha ini? Mong Ming-sin menggelengkan kepalanya. Aku hampir menyelesaikan Alkitab Biara Petir Besar, tetapi tidak ada banyak catatan tentang Buddha ini. Kinmu mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Buddha, kamu bilang ada orang yang akan mendukung kita, bisakah orang itu adalah Buddha? Buddha Sakra mengedipkan matanya, aku tidak mengatakan itu. Kinmu mengedipkan matanya dan berkata, seorang biarawan tidak bisa berbohong. Buddha Sakra mengedipkan matanya dan berkata, saya seorang Buddha, bukan seorang beku. Mengapa saya harus berbohong? Keduanya berkedip satu sama lain dan mereka kemudian menoleh untuk tidak saling memandang. Biksu Ming-sin merasa tidak nyaman. Kakak senior memang punya nyali besar untuk menatap langsung ke Buddha. Ketika kami kembali, saya harus benar-benar mengajarinya cara mati yang berbeda. Lelah, ape iblis Zankong diam-diam bertanya pada Kinmu. Kinmu mengangguk. Air matanya hampir menetes sekarang, tetapi Sakra Buddha tidak pernah mengeluarkan petunjuk apapun. Niatnya tidak bisa dibaca. Buddha Sakra juga menggosok matanya dan itu pasti karena dia telah mengedipkan matanya terlalu banyak sehingga tidak nyaman juga. Kinmu masih memegang kecurigaan di dalam hatinya. Tindakan Buddha Sakra sama sekali bukan seperti Buddha. Dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat dan cara dia melakukan hal-hal yang penuh dengan emosi manusia. Namun dia adalah Buddha dari surga Sakra, suatu keberadaan yang hanya kalah dengan Buddha Brahma. Dia tidak terlihat seperti orang dari surga dan jika dia, dia pasti tidak akan memberi mereka tampilan yang baik. Namun Sakra Buddha tampaknya cukup baik untuk Kinmu dan yang lainnya, bahkan menunjukkan bahwa seseorang akan membantu mereka. Tepat pada saat ini, seorang biarawan muda berjalan keluar dari biara bobrok di depan dan dia bertanya. Iblis Ape Zankong berjalan keluar dengan langkah besar dan suaranya menggelegar. Saya. Beku itu mengangkat kepalanya dan melihat Kera Iblis yang tampak seperti pagoda hitam. Kera Iblis tampak sangat menginspirasi dan dia dengan tergesa-gesa berkata, Kakak senior, Buddha tua mengatakan kamu telah lulus ujian, dia mengundang kamu masuk. Ikuti saya. Ape Iblis Zankong memandang Kinmu dan Ming Xin. Kinmu tersenyum dan berkata, Masuk dulu, aku akan menemukanmu nanti. Baik. Kera Iblis mengikuti Beku itu dan memasuki biara yang bobrok dengan langkah-langkah lebar. Setelah beberapa saat, Beku itu keluar dari biara lagi dan melihat sekeliling. Dia melihat ratusan putra Buddha dari setiap surga dan itu benar-benar kerumunan besar. Di samping mereka, bahkan ada beberapa Buddha besar yang jelas-jelas ada di sini untuk memperjuangkan Buddha Brahma untuk memberikan ajaran dan tekniknya. Biksu itu berkata dengan ekspresi gelisah. Buddha tua mengatakan bahwa terlalu banyak dari kalian ada di sini, hanya dua orang lagi yang bisa masuk paling banyak. Diskusikan di antara kamu sendiri dan lihat siapa yang akan masuk. Buddha Sarasvati bergegas berkata, apakah Buddha tua mengatakan ujian macam apa yang harus kita lewati untuk memasuki biara untuk mendengarkan ceramah? Beku itu menggelengkan kepalanya. Buddha tua tidak mengatakan, kalian hanya memikirkan ide sendiri dan hanya melakukan apapun yang kamu inginkan. Para Buddha di surga bergumam dan mereka berkumpul untuk berdiskusi. Kinmu memandang Buddha Sakra di belakangnya dan dia bertanya, Buddha, kamu bilang kamu juga dari biara petir besar, bolehkah aku bertanya berapa lama kamu berada di alam Buddha? Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin mengatakan fakta dariku. Apa daun willow emas ini di dahimu? Apakah ini aksesori? Kelihatannya cantik. Kinmu hendak menjelaskan ketika Sakra Buddha sudah mengambil daun willow emas turun dari dahinya tanpa peringatan. Kinmu melompat kaget dan dia mengulurkan tangannya untuk ingin meraihnya kembali. Dia belum melihat bagaimana Buddha Sakra bergerak, tetapi daun willow emas ini sangat penting sehingga dia tidak bisa kehilangannya, apapun yang terjadi. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, jadi ini adalah materai. Mata Anda ini sangat kuat, mengapa Anda harus menutupnya? Kinmu mengulurkan tangannya dan wajahnya hitam. Mata saya ini terlalu kuat dan hal-hal yang mengerikan akan terjadi jika saya mengeksekusi teknik saya. Karena itu, saya takut menyakiti orang lain, karena itu disegel. Kembalikan daun willow emas saya kepada saya. Tidak mungkin. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat kemampuan penuh Anda jadi jika saya mengembalikannya kepada Anda dan Anda menempelkannya kembali ke mata Anda, itu akan membosankan. Juga, siapa bilang daun willow ini dapat menyegel Anda? Apakah Anda pernah mencobanya sebelumnya? Kinmu mengulurkan tangannya untuk merebutnya kembali tetapi Sakra Buddha buru-buru menghindarinya. Setelah berjuang sejenak, Kinmu berteriak dengan marah, jika sesuatu terjadi, itu semua akan menjadi kesalahanmu. Aku akan menggosok semua kotoran di kepala botakmu itu. Mingxin bergidik dan dia berkata dengan suara bergetar, kakak Kin, ada banyak cara untuk mati, aku bisa mengajari mereka padamu, kamu pasti akan belajar dengan cepat. Kinmu tidak bisa merebut kembali daun willow emasnya sehingga dia hanya bisa menyerah. Dia melihat ke arah para Buddha dan melihat bahwa para Buddha masih mendiskusikan. Ada beberapa ratus putra Buddha menunggu dengan tenang. Tatapannya berkedip dan dia berkata dengan suara rendah, aku punya ide untuk mengambil dua tempat. Buddha Sakra menggosok-gosokkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu. Kamu berencana untuk langsung masuk sementara para Buddha ini sedang berdiskusi, apakah aku benar. Kinmu menatapnya dan dia tahu itu buruk. Dia segera bergegas menuju biara yang bobrok itu, tetapi sudah terlambat. Buddha Sakra selangkah lebih maju darinya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk bergegas ke biara sebelum Kinmu. Dia menutup pintu dan mengunci Kinmu di luar. Dia berkata dengan tertawa kecil, teman kecil Kin, terima kasih atas kepalamu, aku ikut. Beku yang duduk di samping biara berkata dengan malas, hanya satu tempat yang tersisa. Banyak putra Buddha dan Buddha terkejut oleh Kinmu dan Buddha Sakra. Ketika mereka mendengar satu tempat tersisa, mereka tidak bisa duduk lebih lama lagi. Siapa yang masuk? Ekspresi Dharma Raja Molun berubah drastis dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Para Buddha lainnya juga memiliki ekspresi kosong karena mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya sangat licik untuk bergegas ke vihara sementara mereka sedang berdiskusi untuk merebut sebuah tempat. Biksu Mingxin berdiri di tempatnya dan bahkan sebelum menyadari, dia melihat Kinmu dan Sakra Buddha sudah bergegas. Ketika mereka berdua bergegas ke pintu biara dan dia menyadari, hasilnya sudah ditentukan. Buddha Sakra telah mengunci Kinmu di luar pintu. Jadi ini adalah metode yang saudara senior Kin sebutkan. dia menyadari, benar-benar ide yang bagus. Tetapi mengapa Buddha mengunci saudara senior Kin di luar? Bukankah lebih baik semua orang pergi bersama? Kinmu berdiri di depan biara dan dia berteriak, Sakra Buddha, kamu bisa masuk tetapi mengembalikan daun willow emas kepadaku. Tanpa daun willow emas, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dan masalah akan terjadi. Bisakah kamu menanganinya? Jika masalah terjadi, saya bisa. Di Vihara, suara Buddha Sakra berangsur-angsur semakin jauh. Hanya merasa bebas untuk menggosok semua kotoran di atas kepalaku yang botak. Kinmu sangat marah dan dia akan mengatakan sesuatu ketika wajah Mong Ming Sin berubah pucat. Dia berkata dengan suara bergetar, Kakak Kin, tidakkah kamu ingin tahu banyak cara untuk mati? Kinmu menarik nafas dalam-dalam dan dia berbalik. Kemarahan di wajahnya menghilang dan yang menggantikannya adalah senyum polos ketika dia melihat semua putra Buddha yang memiliki wajah tidak menyenangkan. Saudara senior, saya punya sarira yang sangat besar di sini, apakah Anda ingin melihatnya? Dia mengeluarkan pelet pedang dan pelet pedang terbang ke langit untuk berputar dengan cepat. Kinmu berkata dengan keras, semoga saudara senior tolong beri saya wajah dan biarkan penempatan terakhir ini kepada saya, saya akan selamanya berterima kasih. Meskipun dia berkata begitu, Kinmu masih merasa sedikit ragu-ragu di hatinya. Dia belum pernah mencoba mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Teknik sementara mata ketiga terbuka. Nenek Sidan Blind memberitahunya bahwa dia hanya bisa mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Teknik tanpa menahan diri dengan mata ketiganya di segel. Jika mata ketiganya terbuka, apa hasil dari mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Teknik? Dia tidak tahu sama sekali. Apapun, Matua adalah yang paling keras bagiku dan dia menatapku seperti bagaimana dia memandang putranya. Aku bisa mengerti bahwa dia telah membesarkanku sebagai putranya dan menuangkan semua cinta kebapakannya kepadaku. Kinmu mengertakkan giginya dan mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Teknik. Pakaian dan rambutnya perlahan bergetar. Apapun yang diinginkan Matua, aku harus membantunya mendapatkannya. Tidak peduli apakah itu dewa atau iblis, selama mereka menghentikanku, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Di jantung alisnya, Overload Body 3 Elixir Teknik beredar ke mata ketiga dan mata ini sangat jahat. Kelopak matanya terbuka ke samping dan struktur tanda pembentukan di matanya perlahan-lahan beredar. Kinmu melihat ke atas dan semua orang, tidak peduli apakah itu Buddha atau manusia, harta surgawi mereka semua sangat jelas, menunjukkan semuanya sampai ke detail terakhir. Dia seperti dewa kegelapan yang mengendalikan hidup dan mati dan memandang mangsanya. Tampaknya bahkan udara mengeluarkan aroma darah dan keras. Ada roh kejam dan keras kepala yang tiba-tiba mencurahkan isi hatinya ketika dia berkata dengan tenang, mundur, semuanya. Jika kau maju, hidup dan matimu akan diabaikan. Bab 620 Di biara yang bobrok, Buddha Sakra bertelanjang kaki dan berjalan-jalan. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Buddha Brahma. Saudara Junior, apa yang kamu coba lakukan? Sebuah suara datang dari belakang. Buddha Sakra berbalik dan melihat seorang biksu yang sedang menyapu jejak kakinya. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, saya tidak mengumpulkan debu ketika saya berjalan, sama seperti jejak saya tidak meninggalkan kotoran. Karena tidak ada jejak kaki yang tersisa, mengapa saudara senior perlu menyapu? Beku besar itu berkata, tubuhmu tidak meninggalkan jejak tetapi hatimu telah meninggalkan bekas, aku menyapu debu di hatimu. Buddha Sakra berkata, kamu mengatakan hatiku kotor, kamu memarahiku, aku tidak bisa mengalahkanmu jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Cepat berikan teknikmu kepadaku dan aku akan pergi setelah mempelajarinya, menghindarkanmu dari menjadi kesal dengan saya. Suara sapuan-sapu terdengar dan Sakra Buddha memandang ke sumber suara. Seorang beku besar telah memasuki dari pintu masuk barat, berbicara ketika dia menyapu lantai, kamu selalu ingin mendapatkan teknikku, bukankah kamu telah melihat alasan mengapa aku tidak mengajarkannya kepadamu? Saudari junior, aku tidak ajarkan kepada Anda, dengan demikian Anda telah menjadi Buddha Sakra hari ini. Alam Buddha Anda hanya lebih rendah dari milik saya dan teknik Anda juga telah mencapai tingkat langit bercahaya. Jika saya mengajari Anda, Anda mungkin tidak memiliki pencapaian yang Anda miliki sekarang. Buddha Sakra memandangi beku besar yang tiba-tiba ini muncul dan dia berkata, sekarang saya tidak bisa naik dan berkultivasi ke tingkat kaisar, itulah sebabnya saya di sini untuk meminta teknik tahta kaisar Anda untuk referensi. Anda mengatakan kamu akan mengajarkannya kepada siapapun yang datang jadi aku di sini. Ajarkan itu padaku dan aku tidak akan mengganggu kedamaianmu lagi. Suara menyapu lain datang dari belakang dan Buddha Sakra berbalik lagi. Dia melihat beku besar lainnya dan sekarang ada tiga dari mereka di halaman ini. Mata dharmanya tidak tertandingi. Ketika dia melihat ketiga beku besar ini, para beku itu benar-benar tampak berbeda dan masing-masing dari mereka adalah Buddha Brahma. Mereka adalah Buddha Brahma sejati. Bentuk para Buddha Brahma ini tidak terlihat seperti dewa. Dia hanya berada jauh dari Buddha Brahma, tetapi dia belum dapat memahami Buddha Brahma. Satu kerajaan seperti Parit Surgawi. Buddha Brahma sangat dalam, sementara dia hanya kolam yang dangkal. Beku yang menyapu itu berjalan sambil menyapu lantai. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, tidak banyak orang yang bisa melampaui Anda di alam Buddha, saya sudah tidak dapat menemukan yang kedua. Anda harus dapat melihat bahwa anak keluarga Kin memiliki sesuatu yang aneh di bawah itu. Saya telah bertemu dengan anak dari keluarga Kin selama mimpi saya sebelumnya. Dia menelan hantu Yaudu dan ketika saya melihatnya, dia bahkan ingin menelan saya. Dia adalah makhluk paling jahat dan paling kejam di dunia ini. Aku juga ada di sekitar ketika Ertkaun menyegelnya, aku melihatnya perlahan-lahan tumbuh dari manusia biasa yang disegel oleh Ertkaun, menyaksikannya berubah dari tubuh manusia menjadi tubuh Tuhan. Sekarang kau telah mengambil daun willow emasnya, Anda mungkin akan menyebabkan pembantaian yang cukup besar. Buddha Sakra tidak ingin mendengarnya berkata lagi dan dia hanya berjalan ke depan sambil menggelengkan kepalanya. Kamu juga harus tahu, selama beberapa tahun terakhir ini, surga selestial telah menanam semakin banyak orang di alam Buddha. Di masa lalu, surga selestial telah menempatkan orang-orang yang telah berkultivasi ke Buddha. Mereka sedikit banyak memberikan wajah tetapi sekarang mereka telah mengatur talenta muda yang bahkan tidak menanam Dharma. Mereka hanya menumbuhkan seni surgawi dan jika kultivasi mereka mencapai, alam Buddha ini akan benar-benar mati. Masa depan, surga selestial akan memandikan alam Buddha dengan darah dan tidak akan ada Buddha di alam Buddha. Anda menunggu dan tidak melakukan apa-apa tetapi saya tidak mau jalan menjadi punah seperti ini. Setelah berjalan beberapa langkah, ada seorang beku besar yang sedang menunggunya. Buddha sakra mengabaikannya dan dia hanya berjalan melewatinya. Anak keluarga Kin memasuki alam Buddha adalah kesempatan besar. Kita dapat meminjam kekuatannya untuk menyingkirkan semua mata dan generasi muda yang ditempatkan di sini oleh surga selestial dalam sekali jalan. Kamu memiliki kebijaksanaan besar sehingga kamu secara alami dapat lihat apa yang saya pikirkan. Dia tidak berjalan banyak langkah ketika ada seorang beku lainnya. Hanya dalam satu kalimat, dia telah melewati lebih dari selusin biksu yang menyapu lantai. Di depan, seorang biarawan menyapu di sebelah kiri jalan mengangkat kepalanya dan dia menopang sapu. Kau meminjam tangan anak keluarga Kin untuk menyingkirkan orang-orang yang ditanam ke surga selestinya benar-benar luar biasa, tetapi ini juga akan membawa banyak perubahan pada alam Buddha. Jika surga selestial menginginkan jawaban, mereka pasti akan menyelidiki cara mereka kepada Anda. Baru saja, anak dari keluarga Kin mengatakan untuk menggosok kotoran di kepala Anda, tetapi Anda mungkin tidak dapat menerima omong kosong ini. Anda masih tidak bisa melupakan masa lalu. Jika aku melupakan masa lalu, bukankah masa lalu tidak akan ada lagi? Buddha sakra terus berjalan ke depan sambil tertawa kecil. Alammu terlalu tinggi, kamu melupakan masa lalu dan berpikir bahwa itu dibuat-buat tetapi aku mengingatnya dengan jelas. Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkan alam Buddha. Aku akan mempelajari teknikmu dan setelah omong kosong itu pada diriku, aku akan meninggalkan. Seorang beku besar di sisi kanan jalan mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana dengan anak Kin? Aku berkeliaran dalam mimpiku dan aku memandangnya tumbuh. Aku tahu betapa kerasnya dia untuk bisa keluar dari materai earth count, dari tidak bisa berkultivasi hingga sekarang. Namun Anda mendorongnya ke atas panggung. Anda akan membawa banyak bahaya baginya. Kakak senior, aku juga suka berdiri di depan panggung tapi tidak ada yang mendorongku ke depan. Buddha Sakra bertanya kepadanya, dalam hal ini, apakah Anda memiliki rencana yang lebih baik untuk melestarikan tradisi agama Buddha? Di depannya, seorang beku besar lainnya mengangkat kepalanya. Tidak. Jalan di depan adalah garis lurus yang tidak ada habisnya dan ujungnya tidak bisa dilihat. Namun di kedua sisi adalah biksu tua yang memegang sapu. Mereka tak terhitung jumlahnya dan tidak ada akhir yang bisa dilihat. wajah-wajah yang menyapu tanah semuanya berbeda dan tidak ada yang diulang. Buddha Sakra berjalan maju tanpa ekspresi dan berkata, tidak masalah apakah Anda ingin bertarung atau tidak, bahkan jika Anda menemukan empat elemen kesombongan, orang lain akan tetap ingin menyingkirkan Anda. tidak hanya mereka ingin menyingkirkan Anda murid, pencapaian Anda, hidup Anda, tradisi Anda, tetapi mereka juga akan menginjak Anda di bawah kaki mereka dan Anda tidak akan pernah membuat comeback. Jika itu, mengapa Anda tidak berjuang? Saudara senior, Anda dapat tinggal di sini di grand Anda mimpi tapi saya tidak bisa. Apakah Anda akan memberikan teknik Anda atau tidak? Suaranya memekakan telinga, tetapi suaranya tidak keluar dari biara. Itu hanya bergema di sekitar biara ini. Desahan Samar terdengar, jalan dan para biksu yang menyapu di jalan di depan secara bertahap menjadi buram dan mereka menghilang satu demi satu. Aku akan. Sakra mengungkapkan senyum. Setelah saya memberi, pikirkan ide untuk meninggalkan alam Buddha sehingga Anda tidak mati di sini. Sakra serius. Dia mengumpulkan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Terima kasih, kakak. Suara Brahma Buddha terdengar. Sedangkan untuk anak kin, kamu perlu memberikan kompensasi kepadanya. Dia telah melakukan bahaya yang sangat besar untukmu. Selain itu, ambil semua omong kosong di kepalamu. Aku berhutang budi pada ajaranmu. Buddha Sakra ragu-ragu sejenak. Bolehkah aku berani bertanya pada kakak senior, seberapa besar omong kosong itu? Lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Di luar biara bobrok, mata ketiga didahikinmu setengah terbuka dan setengah tertutup. Dengan mata ini, harta surgawi dari jalan dewa dan harta surgawi dari jalan iblis sebenarnya selaras aneh dan mereka secara bertahap menyatukan. Di masa lalu, ia hanya menggunakan harta surgawi di satu sisi. Jika dia menggunakan harta surgawi dari jalan dewa, dia akan perlu untuk menutup harta surgawi dari jalan iblis, sebaliknya. Jika dia mencoba menggunakan harta surgawi dari kedua jalan bersama-sama, sifat dewa dan iblis akan berbenturan. Ada banyak jenis ki vital. Ada vitalitas dewa, vitalitas iblis, vitalitas iblis, vitalitas naga, vitalitas phinix, vitalitas buddha, vitalitas dao dan jika mereka dipisahkan secara detail, akan ada lebih banyak tipe. Misalnya, empat tubuh roh agung perdamaian abadi juga dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar. Setiap kategori juga memiliki kategori yang lebih kecil dan berbeda. Vitalitas dewa dan vitalitas iblis adalah dua kategori yang berlawanan, mereka tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain. Ketika ki vital dengan atribut dewa bertemu ki vital atribut iblis, mereka akan saling menghapus. Dan sekarang, ketika kinmu membuka mata ini, dia benar-benar berhasil menyatukan dewa dan iblis menjadi satu. Di luar vihara, para buddha bergumam pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba, buddha Yamaraja berkata sambil tersenyum, anak buddha Jiankong, kita tidak akan memperjuangkannya lagi. Putra buddha Jiankong tiba-tiba tertegun dan dia membungkuk. Aku telah menerima dekrit buddha. Setelah mengatakan itu, dia mundur. Buddha Sagara Naga Raja juga memanggil kembali murid-muridnya. Tidak bertengkar hari ini. Para buddha lainnya dari surga lain juga memanggil kembali murid mereka sendiri dan menyatakan niat mereka untuk tidak bertarung. Keempat elemen itu kesombongan dan bukan berkelahi adalah berkelahi. Biarkan dia menjadi dan biarkan yang lain berjuang untuk itu. Meskipun banyak putra buddha bingung, mereka masih mendengarkan perintah dan kembali ke sisi para buddha. Buddha-buddha ini hanya memanggil kembali para murid alam buddha. Banyak putra buddha yang tertinggal adalah semua talenta muda yang dikirim surga-surga ke alam buddha untuk mencari ilmu. Ada juga murid-murid yang ditangkap oleh para buddha di surga celestial dan mereka semua bersemangat untuk bergerak. Raja Dharma Molun berkata sambil tersenyum, banyak saudara senior yang murah hati, namun, ini adalah kitab suci Buddha Brahma sejati tentang tahta Kaisar, bagaimana mungkin kita tidak mendapatkannya. Jika tidak, bukankah itu menguntungkan orang luar? Buddha yang lain berkata sambil tersenyum, memang benar begitu. Beberapa buddha lainnya menyelah, dua saudara senior benar, kita tidak bisa begitu saja memberikannya dengan mudah kepada orang luar. Raja Dharma Molun terkekeh, putra mahkota Yueguang, apakah cederamu baik-baik saja sekarang? Dia telah menggunakan Dharma untuk mengobati putra mahkota Yueguang sehingga luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Dia memiliki tatapan yang kuat dan dia memandang Kinmu dengan semangat juang yang menyala-nyala. Orang awam Kin sebenarnya menyelinap menyerang saya, murid benar-benar ingin bersaing dengan dia lagi. Raja Dharma Molun berkata sambil tersenyum, orang-orang sudah mengatakan hidup dan mati akan diabaikan, jika Anda hanya memikirkan kemenangan dan kekalahan alih-alih hidup dan mati, saya khawatir Anda akan dirugikan lagi. Putra mahkota Yueguang heran. Dharma Raja Molun memandang putra-putra buddha lainnya. Kamu semua adalah penerus para buddha di sini, kamu seharusnya hanya tahu tentang hidup dan mati dan bukan kemenangan dan kekalahan, kamu tidak harus memberikan perhatian khusus pada perselisihan Dharma. Putra Mahkota Yueguang, Putra Mahkota Mojie, Putri Polong, Putra Mahkota Fuyun, apakah kalian mengerti? Beberapa orang yang telah dia sebutkan adalah putra mahkota dan putri dari negara-negara buddha yang dibangun oleh surga celestial di alam buddha. Dengan negara-negara buddha berdiri dalam jumlah besar di alam buddha, kebanyakan dari mereka sudah memiliki kekuatan langit surgawi. Sementara itu, beberapa pangeran dan putri mahkota ini adalah yang luar biasa di antara generasi muda. Mereka tidak hanya membudidayakan bersama dengan para buddha, mereka bahkan memasuki surga surgawi dari waktu ke waktu untuk menumbuhkan seni tertinggi yang lebih mendalam. Semua orang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Pangeran Mahkota Riguang berkata sambil tersenyum, kemampuan kakak senior Yueguang tidak lebih lemah dari milikku, dia pasti akan sukses dalam satu gerakan, aku hanya akan menunggu di sini dan melihat head roll. Putra Mahkota Yueguang berjalan maju dan bulan muncul di belakang kepalanya. Itu adalah pedang ki dan cahaya pedangnya. Dimanapun cahaya bulan bersinar, cahaya bulan dan cahaya pedang akan memenuhi langit dan itu benar-benar sangat kuat. Belum lagi batas bawah, bahkan di surga alam Buddha, juga jarang melihat keterampilan dan teknik pedang yang begitu indah. Putra Mahkota Yueguang menatapkinmu dengan tatapan berkedip. Kamu menyelinap menyerang saya dan hampir mengambil hidupku, sekarang aku siap hari ini, aku akan menaklukkan iblis. Di belakang kepalanya, bulan yang cerah seperti roda dan cahaya pedang itu seperti tiang cahaya yang besar saat melaju ke kinmu. Pada saat yang sama, sinar dari bulan bersinar ke segala arah dan itu semua adalah cahaya pedang. Mereka benar-benar mengubah arah di udara dan jelas dia siap untuk memotong jalan mundur kinmu. Keterampilan pedangnya tidak terbatas dan bisa dikatakan sebagai keterampilan khusus. Dengan cahaya bulan mengisi langit dan cahaya pedang menari di awan, itu jauh lebih indah dan zen jika dibandingkan dengan keterampilan pedang sunset Yuyuan Chuyu dan Yuyuan Chuyun. Kinmu membuka ketiga matanya dan dia mengulurkan jari. Pelet pedangnya bergetar dengan dengung dan pilar pedang tebal meledak dari pelet pedang. Itu adalah formulir pedang spiral murni dan 8.000 pedang terbang bersama sambil berputar di sekitar satu sama lain. Meskipun mereka menggunakan gerakan yang sama, bentuk masing-masing dan setiap pedang berbeda. Tiang pedang setebal tiga kaki dan panjang 50 meter. Dengan sapuan, sinar bulan yang dipenuhi dengan langit benar-benar hancur. Ketika aku tidak mengerahkan semua kekuatanku, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Kinmu mengambil langkah maju dan overload body 3 elixir teknik meledak. 8 suara naga leluhur mengeluarkan 8 jenis suara abnormal. Dengan jari pedangnya menusuk, pilar pedang itu menembus-menembus bulan di belakang kepala putra mahkota Yueguang. 8.000 pedang berputar dan bulan terang itu pecah berkeping-keping. Pilar pedang ditekan dan tubuh putra mahkota Yueguang hancur berkeping-keping. Biksu Mingxin melompat kaget dan dia mengecilkan kepalanya. Kin telah membunuh lagi. Ini buruk? Saya benar-benar tidak tahu mengapa Rulai ingin mengirimnya. Saya tidak bisa menengahi kejadian seperti ini. Kinmu mengamati sekeliling dan tatapannya melewati beberapa ratus putra Buddha. Dia mengangkat tangannya untuk meraih pelet pedang dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, begitu niat membunuhku dipanggil, aku akan merasa sulit untuk mengendalikan diri, pikiran jahat di hatiku akan mencurahkan dan aku akan hati untuk disembeli. Dao teman-teman, kalian semua bisa datang bersama untuk menekan iblis di hati saya, mencapai prestasi dan kebajikan Anda. selamat menikmati.